Serangga Fudo dari kultus penyihir hitam memiliki tubuh sekeras baja. Bilah dan pedang sulit dilukai, dan api serta air biasa tidak dapat mengancam mereka. Karena itulah kultus penyihir hitam memiliki seni roh seperti transfer kerusakan. Melalui hubungan jiwa dan daging antara praktisi bela diri dan serangga Fudo, praktisi bela diri dapat mentransfer luka berat yang mereka derita ke serangga Fudo. Dengan cara ini, praktisi bela diri yang terkena akan dapat meminimalkan kerusakan yang dideritanya. Yei Hal telah menggunakan metode ini untuk memindahkan sebagian besar luka fisiknya langsung ke induk serangga, menyebabkan ratu kelabang bersayap delapan yang awalnya bersemangat menjadi putus asa dan lesu dalam sekejap. Ia bahkan tidak bisa mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Retak-retak-retak. Ratusan kaki kelabang milik ratu kelabang bersayap delapan bergerak di tanah bagaikan bilah pisau yang tajam, memancarkan cahaya roh yang menyilaukan. Serangga Fudo yang telah meninggalkan tubuh fisik Yei Hal ini panjangnya hanya setengah dari lengan manusia normal. Seluruh tubuhnya hitam pekat seolah-olah terbuat dari besi murni. Saat delapan sayapnya mengepak, butiran darah terlihat merembes keluar dari tubuhnya. Anehnya, butiran-butiran darah itu tidak jatuh dari sayapnya. Sebaliknya, butiran-butiran itu tampak sangat lengket dan menempel di sayapnya. Kin Lai berusaha sekuat tenaga untuk membunuh serangga Fudo itu. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia akan berusaha mendapatkan darahnya sebanyak mungkin. Suara culi terdengar dari luar kabut racun Fudo. Kin Lai tidak menanggapi dan fokus pada serangga Fudo. Tangan kanannya memegang Astral Thunder Hammer dan segera menyalurkan Heavenly Thunder Eradication. Kilatan petir menyambar dari Astral Thunder Hammer. Matanya menatap ke arah ratu kelabang bersayap delapan, dia fokus dan mengejar jejak serangga Fudo itu. Suara mendesing. Seluruh keberadaannya, seolah-olah dia telah mengembun menjadi sambaran petir yang tebal. Itu sangat cocok dengan aura Astral Thunder Hammer di tangannya. Itu menciptakan aura liar dan tak tertandingi. Dia dengan ganas menyerang ratu kelabang bersayap delapan dengan palu petir astral. Bes-bes-bes. Ratu kelabang bersayap delapan tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya. Kedelapan sayapnya mengepak dengan cepat dan mengeluarkan lolongan yang memekatkan telinga. Suara lolongan itu bagaikan jarum tajam yang menusu pikiran, hati, dan organ tubuh orang-orang di sekitarnya. Semua orang gemetar dan merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Qin Lai, yang paling dekat dengannya, adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Dia langsung merasakan perasaan yang mengerikan seolah-olah hatinya ditusuk oleh sepuluh ribu anak panah. Bahkan kesadarannya pun menjadi kabur. Ledakan. Bersama palunya, dia jatuh dari langit dengan keras. Dia sangat pusing sehingga dia tidak tahu di mana dia berada. Ratu kelabang bersayap delapan tiba-tiba berhenti. Ia berbalik, mata hijau kecilnya memancarkan cahaya dingin dan ganas. Serangga Fudo ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ia dapat berpikir seperti manusia dan memiliki pikirannya sendiri. Dia berbalik. Ia menatap Qin Lai dengan dingin dan ragu-ragu sejenak. Dia ragu apakah dia harus mengambil kesempatan untuk membunuh Qin Lai. Ia segera melihat garis hitam racun Fudo di mata Qin Lai. Ia segera tahu bahwa Qin Lai telah diracuni oleh racun Fudo. Ia secara alami percaya bahwa Qin Lai pasti akan mati. Mereka yang diracuni oleh racun Fudo akan berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Mereka dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan dan jiwa mereka mengalir pergi. Energi yang telah hilang kemudian akan diserap olehnya dan juga oleh Ye Yi Hao, sehingga membantunya dan Ye Yi Hao pulih dengan cepat. Ia berpikir bahwa ia tidak perlu membunuh Qin Lai sekarang. Ia berpikir bahwa ia dan Ye Yi Hao akan lebih diuntungkan jika Qin Lai mati perlahan. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membuang-buang waktu pada Qin Lai. Oleh karena itu, ia hanya ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan seratus kakinya dan segera berlari ke kejauhan. Itu jelas meremehkan keuletan dan kegigihan Qin Lai. Tepat saat ia berlari sejauh 300 meter, Qin Lai kembali sadar. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tepi area racun Fudo. Dia tidak langsung melihat serangga Fudo itu, tetapi Chuli, Suemoyan, Dusiang Yang, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Orang-orang itu tidak berani terlalu dekat dengan serangga Fudo itu, takut racun Fudo itu akan menyerang jiwa mereka. Mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Bagaimana Qin Lai memanggil Chuli? Ratu Kelabang Bersayap 8 bertanya pada Dusiang Yang. Kau telah diracuni oleh racun Fudo. Suemoyan menutup mulutnya dan berseru pelan. Qin Lai tersadar dan tidak menjawab. Dia sekali lagi menyerbu ke area hitam pekat yang ditutupi racun Fudo, meraung marah. Dia jelas diracuni oleh racun Fudo. Jika dia tidak bisa membunuh serangga induknya, dia tidak bisa mendapatkan darah serangga induknya. Ia akan berjalan perlahan menuju kematian seperti orang lain yang diracuni oleh racun Fudo. Ia akan melihat dengan jelas kehidupannya mengalir pergi. Seorang gadis sekte Iblis Ilusi berkata dengan suara rendah. Orang ini benar-benar orang gila. Orang lain menyela. Baru saja, ketika dia bertarung melawan kedua orang itu, dia tidak ragu menusuk paru-parunya sendiri dengan pedang tajam untuk membunuh musuh-musuhnya. Jelas sekali betapa gilanya dia. Saat dia memasuki area racun Fudo, kita semua tahu bahwa dia akan diracuni. Apa yang aneh tentang hal itu? Du Siang Yang bertanya sebagai tanggapan. Semua orang tiba-tiba terdiam. Ya, sejak awal, sejak Qin Lai mengambil langkah yang tidak berani diambil siapapun, semua orang seharusnya tahu bahwa Qin Lai akan diracuni oleh racun Fudo. Jika memang begitu, mengapa mereka masih terkejut ketika Qin Lai diracuni oleh racun Fudo? Mungkin, mereka masih memiliki sedikit harapan di hati mereka bahwa Qin Lai mungkin punya cara agar tidak terpengaruh. Dia akan baik-baik saja. Chu Li tiba-tiba mendengus berat. Keterkejutan di mata semua orang semakin dalam. Orang-orang dari sekolah Tianqi dan gunung binatang menggelengkan kepala mereka sedikit. Seseorang mendesah, meskipun dia pemberani, dia terlalu tidak punya otak dan impulsif. Orang yang diracuni mengejar serangga induk yang melepaskan racun Fudo adalah jalan buntu. Seseorang setuju. Itulah sebabnya saya tidak terburu-buru. Bukannya aku tidak punya keberanian untuk menyelamatkan sepupuku. Itu karena aku tahu tidak ada peluang untuk selamat. Seseorang menemukan alasan untuk kepengecutannya. Terus terang saja, tidak ada seorang pun di antara kita yang seberani dia. Sue Moyan mengerutkan kening dan berkata lembut, temannya yang diracuni oleh racun Fudo pasti sangat penting baginya. Cukup penting hingga dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dia melakukannya demi seorang wanita. Du Xiangyang tiba-tiba berkata. Bagi seorang wanita, Sue Moyan sedikit terkejut. Kemudian dia mengangguk sedikit dan berkata, wanita itu benar-benar beruntung. Gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi dan dua gadis dari sekolah Tianqi dan gunung binatang semuanya menatap Qin Lai dengan mata berbinar. Mereka merasa bahwa pria ini benar-benar jantan. Wanita paling mudah tersentuh oleh pria jenis ini. Culi memandang Sue Moyan dengan ekspresi aneh. Dalam benaknya, Sue Moyan adalah tunangan Qin Lai. Namun sekarang, Qin Lai mempertaruhkan nyawanya demi Song Ting Yu. Hal ini membuat Culi merasa sedikit aneh. Pergolakan gravitasi. Pada saat ini, teriakan Qin Lai datang lagi dari area yang diselimuti racun Fudo tebal. Bahkan orang-orang di luar pun tiba-tiba merasakan medan gravitasi di sekitar mereka, dan seketika gravitasi meningkat beberapa kali lipat. Retak-retak-retak. Di dalam area yang diselimuti racun Fudo, kecepatan melarikan diri ratu ke labang bersayap delapan tiba-tiba melambat karena perubahan gravitasi. Gravitasi yang kuat menyebabkan tubuh kecilnya tiba-tiba menjadi seberat gunung tai. Yei-Hal telah memindahkan banyak luka-lukanya ke titik di mana ia bahkan tidak bisa mengepakkan sayapnya dan terbang. Sekarang, perubahan gravitasi jelas memberinya tekanan baru. Sebelum bisa bereaksi, Qin Lai dan palunya menghantam seperti bola meriam dari langit, membawa serta langit yang penuh guntur dan kilat. Kali ini, tubuh Qin Lai diselimuti es dan petir. Dia menggunakan energi spiritual untuk melindungi telinganya agar jeritan racun Fudo tidak menyerang. Seperti yang diduga, racun Fudo mulai menjerit. Namun kali ini, Qin Lai tidak selemah sebelumnya. Dia tidak jatuh dari langit dan mengunci posisi racun Fudo dan menghantamnya. Ledakan Palu petir astral menghantam keras pelindung punggung hitam racun Fudo. Percikan api beterbangan. Racun Fudo itu terbanting ke tanah oleh palu itu dan terluka parah lagi. Butiran darah yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dan menempel di sayap racun Fudo, membawa aroma yang aneh. Qin Lai mengambil astral Thunder Hammer dan hendak menghancurkannya lagi. Retak-retak. Tiba-tiba, delapan sayap ratu kelabang bersayap delapan terbelah dari tubuhnya. Delapan energi aneh meledak dalam sekejap. Energi-energi itu melilitnya dan membentuk teknik melarikan diri rahasia, menyebabkannya menghilang dalam sekejap. Qin Lai tercengang saat dia mengangkat palunya. Di bawahnya, hanya tersisa delapan sayap ratu kelabang bersayap delapan. Tubuh racun Fudo itu jelas telah lolos. Racun Fudo ini benar-benar tahu cara memutilasi tubuhnya untuk membentuk seni melarikan diri rahasia dan melarikan diri dalam sekejap. Ini jauh melampaui ekspektasi Qin Lai. 452 Serangga Fudo itu telah mengorbankan delapan sayapnya agar berhasil lolos dari tangannya. Namun, delapan sayapnya tertinggal. Delapan sayap serangga Fudo itu jelas mengeluarkan darah. Darah adalah salah satu kunci untuk menyembuhkan racun Fudo. Qin Lai hanya terdiam sesaat. Pada saat berikutnya, dia bereaksi dan segera mengeluarkan botol giyok dari cincin spasialnya. Dia dengan hati-hati mengambil sebuah sayap. Ada beberapa tetes darah yang belum membeku di sayap ini. Dia dengan hati-hati memindahkannya ke mulut botol dan perlahan memiringkannya. Dia menuangkan tetesan darah ke dalam botol giyok. Satu tetes, dua tetes, tiga tetes, empat tetes. Hanya ada empat tetes darah di sayap ini. Ada juga sebagian darah yang membeku di sayap. Darah itu lengket dan tidak bisa jatuh. Dia tidak tahu apakah itu ada nilainya, jadi Qin Lai tidak menyentuhnya. Dia mengambil sayap kedua dan terus mengambil darah dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa setiap tetes darah berarti sebuah kehidupan. Itu berarti ia dapat menyelamatkan seseorang yang terinfeksi racun fudo. Karena lolosnya serangga fudo, racun fudo yang menyelimuti area tersebut tidak bergerak atau bertambah kuat. Secara bertahap, hal itu menghilang. Bagaimana Qin Lai? Racun fudo itu tidak bergerak lagi, dan tidak ada suara dari dalam. Apa yang terjadi? Qin Lai, apakah kamu masih di sana? Banyak orang di luar melihat situasi itu dan bertanya. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Qin Lai, yang sedang fokus mengumpulkan darah serangga fudo, tidak segera menanggapi. Ekspresinya serius. Dia dengan hati-hati mengumpulkan darah di sayapnya. Tetes demi tetes, mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan dalam dua botol giyok. 17 tetes. Totalnya hanya 17 tetes darah. Beberapa saat kemudian, dia menatap dua botol giyok di tangannya. Ekspresi waspada dan gugup di wajahnya sedikit mengendur. 17 tetes darah. 7 di antaranya disiapkan untuk rakyatnya. Song Ting Yu, He Wei, dan 3 praktisi bela diri Sekte Terminator semuanya terinfeksi racun fudo dan membutuhkan darah serangga fudo. Salah satu dari dua tetes tambahan diperuntukkan bagi Xie Jing Suan. Tetesan lainnya disiapkan untuk Gao Yu. Dia mendengar dari He Wei bahwa Xie Jing Suan mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan bahwa dia akan menemukan tempat yang tenang untuk menunggu jiwanya mati. Meskipun dia sendiri tidak memiliki banyak harapan dan berpikir bahwa Xie Jing Suan kemungkinan besar sudah mati, mereka belum melihat mayat Xie Jing Suan dengan mata kepala mereka sendiri. Selama masih ada secerca harapan, setetes darah serangga fudo bisa menyelamatkan hidupnya. Adapun Gao Yu, dia tidak tahu apakah Gao Yu dapat bertahan hidup dengan begitu banyak orang yang diracuni oleh racun fudo. Oleh karena itu, untuk berada di sisi yang aman, dia masih meninggalkan setetes untuk Gao Yu. 10 tetes darah lainnya disegel dalam botol porselen giok baru. Dia siap untuk berbicara baik-baik dengan orang-orang di luar. Ia duduk di tempat itu dengan 8 sayap ratu ke labang bersayap 8 diletakkan di depannya. 8 sayap itu lengket dan membeku karena darah, dan ia tidak tahu apakah sayap-sayap itu bisa digunakan. Ia juga menunggu racun fudo itu menghilang. Aku masih di sini. Setelah mengambil keputusan, dia meninggikan suaranya dan berteriak menanggapi para prajurit dari berbagai kekuatan di luar yang gelisah. Teman, apakah kau membunuh serangga fudo? Para seniman bela diri dari sekolah Tianqi tidak bertanya. Apakah kau sudah mendapatkan darahnya? Orang-orang dari Beast Mountain berkata, Kin Lai, kamu baik-baik saja. Itu suara Culi. Haha, kamu benar-benar beruntung masih hidup. Du Siang Yang tertawa aneh. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang berbeda sangat berbeda di telinga Kin Lai. Kekhawatiran pertama Culi adalah apakah Kin Lai baik-baik saja dan tidak menyebutkan serangga fudo dan darah serangga. Du Siang Yang sendirian dan tidak diracuni oleh racun fudo. Dia tidak begitu tertarik dengan kehidupan dan kematian serangga fudo. Orang-orang dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang jelas lebih peduli tentang kematian serangga fudo dan apakah ia telah memperoleh darah serangga fudo atau tidak. Mereka jelas tidak tertarik pada apakah ia terluka parah atau tidak. Melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, Kin Lai sampai pada suatu kesimpulan dalam hatinya dan membentuk pikirannya sendiri. Ratu Kelabang Bersayap 8 mengorbankan 8 sayapnya sendiri untuk melarikan diri dari hadapanku. Namun, aku tetap mendapatkan sedikit darah. Kalau racun fudo sudah hilang, masuklah dan kita bisa ngobrol seru. Kin Lai menjawab dengan tenang. Baiklah, asalkan aku mendapat darahnya. Besar. Sepupu bisa diselamatkan. Kian-kian dapat diselamatkan. Banyak orang menjadi bersemangat. Bahkan Culi pun tersenyum gembira dan menghela nafas lega. Ia berkata, kerja bagus, saudara Lai. Kerumunan orang berdiskusi dengan antusias di luar racun fudo yang berangsur-angsur menghilang, wajah mereka kembali dipenuhi senyum. Di antara mereka, hanya Luo Chen yang memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia berdiri di sana tanpa suara, dan sorot matanya menjadi sangat aneh. Di antara semua orang, hanya dia, Luo Chen, yang memiliki dendam terhadap Kin Lai. Zhang Chen Dong dan Zhao Xuan adalah peserta yang datang bersamanya atas undangannya. Ia telah berjanji kepada keduanya bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Sekarang, keduanya diracuni dan sangat membutuhkan darah serangga fudo untuk menyembuhkan mereka. Namun, darahnya berada di bawah kendali Kin Lai. Pada saat ini, semua orang akan mengjilat Kin Lai. Suemoyan, orang-orang dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang, serta Chuli dan Dusiang yang berdiri di samping Kin Lai. Belum lagi Luo Chen juga terluka parah, bahkan di puncak kemampuannya, dia tidak akan bisa memperoleh keuntungan apapun dengan mengambil paksa Kin Lai dari hadapan orang-orang ini. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ekspresi Luo Chen tidak menentu. Dia berdiri di sana sendirian, hatinya bergejolak. Ekspresinya berubah antara ganas dan putus asa. Di area yang ditutupi racun fudo yang berangsur-angsur menyebar, Kin Lai duduk bersilah, menyesuaikan diri dan memeriksa luka-lukanya sementara racun fudo belum menghilang. Ia terkejut karena ternyata luka-lukanya tidak separah yang dibayangkannya. Energi roh darah dalam darahnya jelas sangat bermanfaat bagi kedua luka di paru-paru dan telapak kakinya. Pada saat ini, ia meraba dengan pikirannya dan menemukan bahwa luka-luka di dada dan telapak kakinya tidak hanya membentuk koreng, tetapi sel-selnya juga terbentuk kembali. Energi dalam darahnya dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya yang aneh juga memiliki kemampuan generasi yang sangat kuat. Segala macam efek menakjubkan bertumpuk satu sama lain, menyebabkan luka berat di tubuhnya sembuh dengan kecepatan luar biasa. Setelah pemeriksaan yang cermat, ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Dia memegang beberapa buah seni roh darah di satu tangan dan beberapa batu roh di tangan lainnya. Saat dia memulihkan energi rohnya, dia membiarkan tiga darah kilin api menyerap energi api tersebut. Dia menunggu racun Fudo menghilang. Butuh waktu satu jam penuh agar racun Fudo menghilang. Selama jam ini, orang-orang yang berhasil lolos setelah diracuni oleh racun Fudo dipanggil kembali oleh keluarga dan teman-teman mereka melalui medali di tangan mereka. Pan Kian Kian, Zhao Suan, Zhang Cendong, dan lima praktisi bela diri lainnya dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang, total delapan praktisi bela diri yang diracuni, bergegas kembali. Orang-orang ini dengan cepat memahami situasi dan mengetahui bahwa Kin Lai memiliki penawar racun yang dapat membantu mereka terhindar dari rasa sakit akibat korosi racun Fudo. Hal ini membuat mereka berdelapan menjadi bersemangat. Suster Sue, Pan Kian Kian menatap Sue Moyan dengan iba. Sue Moyan menganggup dengan berat, wajahnya yang cantik dan anggun dipenuhi dengan keseriusan. Jangan khawatir, tidak peduli metode apapun yang aku gunakan, aku akan memohon orang ini untuk memberimu setetes darah. Kakak Sue, kami, kami pernah menyinggung perasaannya. Kami salah paham padanya dan culi, dan kami bahkan mengejarnya untuk waktu yang lama. Aku khawatir dia tidak akan memaafkan kami dengan mudah, seorang gadis muda dari Sekte Iblis Ilusi berkata dengan khawatir. Ah, ini semua salah kita. Kita hancur. Gadis lainnya mendesah. Pan Kian Kian juga cemas. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Selalu ada harga yang harus dibayar. Sue Moyan menggertakkan giginya. Selama dia bersedia memberiku setetes darah, tidak peduli apa yang dia minta, aku akan memikirkan cara untuk menyetujuinya. Paling buruk, kami para saudari akan berlutut dan memohon padanya bersama-sama. Mata Pan Kian Kian basah. Saudara Luo, di sisi lain, Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong tampak putus asa. Zhao Xuan bertanya, apakah orang itu memperoleh darah serangga Fudo? Wajah Luo Chen pucat pasi seperti ayam jantan yang kalah. Dia telah kehilangan harga dirinya, menundukkan kepalanya, dan berkata, ya. Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong saling berpandangan, ingin menangis. Luo Chen pernah berurusan dengan Qin Lai sebelumnya, dan mereka adalah kaki tangannya. Bahkan di benua Scarlet Tide, peran mereka tidak terhormat. Namun sekarang, Qin Lai memiliki penawar yang dapat menentukan hidup dan mati mereka. Apa yang harus? Mereka lakukan. 453 Kabut racun Fudo perlahan menghilang. Para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan menunggu cukup lama. Ketika kabut hitam terakhir menghilang, mereka akhirnya bergegas ke tempat Qin Lai berada. Dia baik-baik saja. Chu Li datang dan memeriksanya dengan saksama. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda cedera serius, dia tidak bisa tidak memastikannya. Qin Lai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja. Bagus, sangat bagus. Chu Li menyeringai senang. Sebagaimana diduga, seekor momok hidup selama seribu tahun. Du Siang Yang mendecak lidahnya karena heran. Kamu, si pengganggu, tidak mati, dan Ye Yi Hao, si pengganggu itu, benar-benar lolos. Bahkan serangga Fudo itu pun lolos dengan mudah. Tampaknya orang baik tidak mendapat balasan baik, dan orang jahat hidup lebih lama. Dia menempatkan Qin Lai pada jajaran orang jahat. Mata seorang praktisi bela diri gunung binatang yang memperoleh darah ratu ke labang bersayap delapan menatap tanpa berkedip ke arah botol giok di depan Qin Lai. Di dalam botol giok itu ada setengah botol kecil berisi darah. Totalnya ada sepuluh tetes. Tatapan semua orang juga terfokus pada botol giok itu. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Total ada sepuluh tetes di dalam botol. Qin Lai mengulurkan tangan dan meraih botol giok. Hanya ada sepuluh tetes. Jantungnya berdebar kencang. Praktisi bela diri gunung binatang yang bertanya pertama kali terdiam dan menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya. Tiba-tiba dia berkata, Sudah cukup. Total ada delapan orang yang telah diracuni oleh racun Fudo, dan ada dua tetes tambahan. Aku telah bertarung dengan Qin Lai sampai sekarang demi kematian ratu ke labang bersayap delapan, demi darahnya. Kita butuh setidaknya lima tetes darah. Qin Lai mendengus dingin. Ketika dia berkata demikian, kelompok yang tadinya mengira darah serangga Fudo sudah lebih dari cukup. Mereka langsung terdiam. Qin Lai juga telah diracuni oleh racun Fudo. Dia butuh satu tetes lagi. Dengan cara ini, Du Xiang Yang sengaja mengulur suaranya dan berkata dengan nada aneh. Kalau begitu, hanya tersisa empat tetes untuk diberikan kepada orang lain. Mata Pan Kian Kian, Zhao Suan, Zhang Chendong, dan kelima orang lainnya yang diracuni tiba-tiba bersinar terang karena keinginan. Mereka semua menatap botol Giyok di tangan Qin Lai. Ekspresi Culi tiba-tiba menjadi serius. Dia berteriak, Qin Lai, pegang botol porselen Giyok itu dengan kuat. Heh, Du Xiang Yang juga tertawa aneh. Qin Lai memegang botol Giyok erat-erat di satu tangan. Tanpa bergerak sedikitpun, dia melirik orang-orang di depannya dan menunjuk sayap ratu ke labang bersayap delapan di depannya. Dia berkata, sayapnya ada darah yang menggumpal. Bisakah darah itu digunakan untuk menyembuhkan racun Fudo? Dia tidak bisa. Suemoyan adalah orang pertama yang menyela. Darah beku itu tidak lagi cukup segar untuk mengeluarkan racun Fudo dari jiwa korban. Yang ada hanya darah cair. Hanya setetes saja dapat mengekstrak racun Fudo dari jiwa orang yang diracuni. Jika racun telah meresap ke dalam darah, racun tersebut tidak dapat digunakan lagi. Dia mengerutkan kening dan terdiam beberapa detik. Dia mendesah dalam hatinya dan berkata, 10 tetes darah gupenyihir hanya bisa menyembuhkan 10 orang yang keracunan. Aku khawatir satu tetes lagi tidak akan berhasil. Semua orang menjadi semakin terdiam. Untuk sesaat, tatapan mereka saat melihat botol porselen giyok di tangan Kin Lai menjadi semakin intens dan aneh. Suasana seluruh adegan tiba-tiba menjadi tegang dan tampak seperti ada yang mengganjal. Hal ini terutama berlaku bagi para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang. Mata mereka berangsur-angsur bersinar dengan niat membunuh. Bahkan tubuh mereka memancarkan aura dingin. Totalnya hanya ada 10 tetes darah serangga Fudo. Ditambah dengan 6 tetes dari Kin Lai dan Chuli, hanya ada 4 tetes yang bisa dibagi. Namun, ada 8 orang yang telah diracuni. Bagaimana mereka akan membaginya? Mereka yang tidak mendapatkan bagian akan berjalan perlahan menuju kematian, energi kehidupan dan jiwa mereka akan terkuras. Mereka tidak tega melihat keluarga dan teman-teman mereka pergi seperti ini. Oleh karena itu mereka berpikir untuk merampok dan menyerang. Pada saat ini, setelah pertempuran hebat, Chuli telah menderita luka parah dan menghabiskan banyak energi spiritual. Luo Chen berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kin Lai diracuni, dan tingkat kekuatannya rendah. Dalam pandangan mereka, hanya Dusiang Yang dan orang-orang dari Sekte Setan Ilusi yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Dusiang Yang tidak diracuni, dan dia sendirian. Mereka tidak perlu terlalu khawatir. Sekte Iblis Ilusi hanya memiliki satu orang yang diracuni. Jika mereka mencapai kesepakatan dengan mereka dan memberi mereka setetes darah, mereka seharusnya bisa menangani hubungan mereka. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sebenarnya tidak banyak orang yang hadir yang dapat mengancam mereka. Mereka dapat mengambil darah racun Fudo untuk diri mereka sendiri. Nona Sue, saya Niu Sao Jun dari Beast Mountain. Saya punya saran. Bagaimana menurut Anda? Praktisi bela diri dari Beast Mountain tiba-tiba berkata. Dia hanya melihat Sue Moyan. Saran apa? Sue Moyan berkata dengan acuh tak acuh. Sepuluh tetes darah ratu ke labang bersayap delapan. Gunung binatang dan sekolah Tianqi kami akan mengambil lima tetes. Niu Sao Jun tersenyum tipis dan menatap orang di sampingnya. Orang itu bernama Si Tutong, seorang praktisi bela diri dari sekolah Tianqi. Dia juga tersenyum dan mengangguk. Niu Sao Jun memiliki pemahaman diam-diam dengannya. Melihatnya mengangguk, Niu Sao Jun menjadi lebih percaya diri. Sekte Iblis Ilusi dapat menangani lima tetes darah yang tersisa. Kedua belah pihak tidak akan mengatakan apa-apa. Nona Sue, bagaimana menurutmu? Ketika kata-kata ini diucapkan, pertempuran yang baru saja tenang hendak kembali berkobar. Pada saat ini, Luo Chen sedang membalut darah di tubuhnya dan menelan pil untuk pemulihan. Zhao Xuan dan Zhang Chengdong berdiri di kiri dan kanannya. Wajah pucat Luo Chen tiba-tiba berubah dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Niu Sao Jun, Si Tutong, kalian berani mengabaikanku, Luo Chen. Bahkan jika Feng Yiu dan Yumen ada di sini, mereka tidak akan berani mengabaikanku seperti ini. Kalian pikir kalian siapa? Tuan Muda Luo Chen, jika itu terjadi di masa lalu, tentu saja kami tidak akan berani mengabaikanmu. Sebaliknya, jika itu terjadi di masa lalu, kami akan berjalan di sekitarmu. Si Tutong terkekeh dan menatapnya dengan jijik. Ia berkata, sayangnya, sekarang situasinya berbeda. Luo Chen, kamu terluka parah dan kekuatanmu kurang dari 30% dari biasanya. Heh, saat ini kamu memang bisa diabaikan oleh kami. Dua orang di sampingmu bahkan bukan praktisi bela diri dari Gunung Pedang Surgawi, dan mereka telah diracuni oleh racun Fudo. Mereka sama sekali tidak dapat membantumu. Niu Sao Jun juga berkata dengan ekspresi mengejek, kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuat kami gugup, jadi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan darah. Perkataan mereka berdua sangat langsung dan sombong. Seperti bila es yang tak kenal ampun, mereka memotong aliansi sementara yang telah mereka bentuk melawan Ye Yi Hao menjadi berkeping-keping. Sialan, aku benar-benar harimau yang diganggu anjing. Biasanya, aku bisa mempermalukan karakter kecil seperti ini sesukaku, tapi aku tidak menyangka akan diabaikan sekarang. Chu Li tertawa marah. Heh, Bos Chu, jangan marah. Kata-kata yang baru saja kami sampaikan kepada Luo Chen juga berlaku untuk Anda. Kata-kata itu juga yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Si Tutong menyipitkan matanya dan tidak menahan diri sama sekali. Du Xiang Yang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa memilih untuk tidak ikut campur. Niu Sao Jun berkata sambil mengerutkan kening. Ketika dia berbicara dengan Du Xiang Yang, dia masih cukup serius. Bagaimanapun, luka Du Xiang Yang relatif ringan, dan dia masih memiliki kekuatan tempur yang hebat. Jika dia benar-benar menjadi musuh mereka, dia akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Oleh karena itu, ia berharap Du Xiang Yang tidak ikut campur dalam masalah ini dan tidak ikut campur. Dengan begitu, peluang keberhasilan mereka akan lebih besar. Kedua orang ini telah meminta pendapat Su Emo Yan, mempermalukan Luo Chen, memprovokasi Chu Li, dan membujo Du Xiang Yang. Namun, mereka tidak meminta pendapat Qin Lai. Qin Lai adalah orang yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan segala macam metode, bahkan dengan mengorbankan racun Fudo, untuk mendapatkan 10 tetes darah. Mereka sebenarnya memilih untuk mengabaikan pendapat Qin Lai. Ini karena Qin Lai tidak hanya diracuni oleh racun Fudo, dia juga telah terluka beberapa kali sebelumnya. Di mata mereka, wilayah kekuasaannya adalah yang terlemah. dan dia sama sekali tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Nona Su E, tolong beri kami jawaban yang pasti. Si Tu Tong memanggil. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Su Emo Yan. Bahkan gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi tampak gugup dan gelisah. Mereka semua ingin tahu seperti apa sikap Su Emo Yan pada saat kritis ini. Sikapnya akan menentukan arah situasi dan perubahan dalam pertempuran. Selain Pan Kian-Kian, tidak ada satupun dari 6 gadis dari Sekte Iblis Ilusi yang diracuni oleh racun Fudo. Selain itu, Su Emo Yan tidak mengalami terlalu banyak cedera dalam pertempuran ini dan masih dalam kondisi prima. Dapat dikatakan bahwa Su Emo Yan adalah orang terkuat yang hadir saat ini. Sekte Setan Ilusi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Sekte Gunung 10.000 Binatang dan Sekte Arte Faksur Gawi sendirian. Sekalipun mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu menang melawan gadis-gadis Sekte Iblis Ilusi ini dengan bantuan Su Emo Yan. Karena rasa takut mereka yang mendalam, mereka selalu memperlihatkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan dan terus meminta pendapat Su Emo Yan. Jika kau memberiku setetes darah, aku akan segera membawa adik-adikku dan meninggalkan tempat ini. Aku hanya menginginkan setetes darah. Su Emo Yan tiba-tiba berkata kepada Kin Lai. Dia tidak memberikan jawaban dingin pada Kin Lai. 454 Penolakan Kin Lai membuat semua orang menatapnya dengan curiga. Semua orang membeku karena terkejut. Wajah cantik Su Emo Yan juga dipenuhi dengan keheranan. Dia menatapnya dengan heran dan bingung, matanya dipenuhi dengan tanda tanya. Dia tidak meminta banyak. Dibandingkan dengan Beast Mountain milik sekolah Tian Qi, dia sudah cukup ramah. Sekte Iblis Ilusi begitu kuat. Apakah terlalu berlebihan untuk meminta setetes darah saja? Setetes darah sebagai ganti kepergian enam orang dari Sekte Iblis Ilusi. Kenapa tidak? Dia tidak bisa memahami pikiran Kin Lai. Chu Li, Luo Chen, Du Xiang Yang, dan yang lainnya juga tidak mengerti. Mereka semua tampak terkejut. Orang-orang ini paling takut pada Sekte Setan Ilusi dan Su Emo Yan. Di mata mereka, orang-orang dari sekolah Tian Qi dan Gunung Binatang mungkin tidak seberbahaya Sekte Iblis Ilusi. Kin Lai dan Chu Li berseru pelan. Wajahnya menunjukkan niat persuasi yang kuat. Setetes darah, satu lawan berkurang seperti Sekte Iblis Ilusi, itu sepadan. Du Xiang Yang menyentuh dagunya dan berkata, Niu Shao Jun, Si Tu Tong, dan delapan praktisi bela diri lain dari Gunung Binatang Aliran Tian Qi, termasuk mereka yang terkena racun, semuanya memasang ekspresi serius. Mereka tidak menyangka bahwa Su Emo Yan dari Sekte Iblis Ilusi tidak menginginkan lebih banyak darah serangga Fudo, melainkan hanya berencana mengambil satu tetes. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Namun, yang lebih tidak terduga adalah reaksi Kin Lai. Kin Lai benar-benar menolak tawaran yang menguntungkan tersebut. Hal ini membingungkan mereka, tetapi juga membuat mereka diam-diam menghela napas lega. Jika Kin Lai benar-benar setuju, Su Emo Yan mengambil setetes darah serangga Fudo. Dia langsung pergi bersama gadis-gadis Sekte Setan Ilusi. Hanya dengan beberapa orang ini, mereka ingin membunuh Luo Chen, Chu Li, Du Siang Yang, dan Kin Lai. Meskipun mereka bisa melakukannya, itu tidak akan mudah. Mereka pasti harus membayar harga tertentu. Ini bukan akhir terbaik yang ingin mereka lihat. Hasil terbaiknya adalah mereka bekerja sama dengan Sekte Terkuat, ilusori Demon Sek, dan membagi sepuluh tetes darah. Mereka akan mencapai tujuan mereka dengan keuntungan yang luar biasa tanpa membayar harga apapun. Inilah yang mereka inginkan. Aku bertanya lagi, dan itu adalah yang terakhir kalinya. Wajah kecil Su Emo Yan berubah dingin. Matanya yang jernih menunjukkan kemarahannya. Hanya setetes darah serangga Fudo dan kami semua di Sekte Iblis Ilusi akan pergi. Apakah kau akan memberikannya kepada kami atau tidak? Kin Lai berteriak pada Chu Li. Nak, tahu diri. Du Siang Yang juga menyingkirkan sikap cerobohnya dan berseru dengan nada serius. Kin Lai tiba-tiba terdiam. Dia menyingkirkan botol giok lainnya dan hanya mengatakan bahwa hanya ada sepuluh tetes darah. Ini untuk menciptakan ilusi bahwa itu adalah komoditas langka, untuk tawar-menawar dengan pihak lain, dan untuk memaksa Luo Chen menurunkan kesombongannya. Dia berlutut untuk meminta maaf kepadanya demi menyelamatkan orang-orang dari Gunung Binatang dan Sekolah Tianqi. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk berdagang demi mendapatkan materi dan manfaat spiritual. Tentu saja, Sue Moyan telah bersiap memberikan satu tetes gratis sejak awal karena hubungannya dengan Sue Li. Namun, dia tidak begitu sopan kepada yang lain. Dia punya pikiran untuk memeras mereka. Bagaimanapun, sepuluh tetes darah serangga Fudo ini telah dipertukarkan dengan nyawa dia dan Chu Li. Tidak ada alasan untuk memberikannya secara cuma-cuma. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengatakan hanya ada sepuluh tetes darah yang tersisa, tatapan dan aura Niu Sao Jun dan Si Tu Tong telah berubah. Pada saat itu, dia menyadari bahwa mereka berdua ingin membunuhnya. Lalu, kata-kata mereka berdua benar-benar membuatnya marah. Awalnya, dia berencana untuk memeras beberapa bahan roh dari Gunung Binatang dan Sekolah Tianqi, memaksa Luo Chen berlutut dan meminta maaf, lalu menyerahkan sepuluh tetes darah. Sekarang, dia tidak berencana melakukan ini. Sikap Bismonten dan Sekolah Tianqi membuatnya murka dan menyulut api kegilaan di hatinya. Masih tidak mau mengalah, Qin Lai sekali lagi menolak Sue Moyan. Sama saja seperti sebelumnya. Baiklah, Sue Moyan menarik nafas dan menganggup pelan. Ia berkata, kesepakatan antara Sekte Iblis Ilusi dan Sekolah Tianqi Gunung Binatang telah tercapai. Bagus. Niu Sao Jun dan Si Tu Tong tertawa bersamaan. Para praktisi bela diri dari Bismonten dan Sekolah Tianqi juga menunjukkan ekspresi gembira. Orang-orang itu mengeluarkan artefak spiritual, energi spiritual mengalir deras dari tubuh mereka. Mereka tanpa sadar menyebar, ingin mengepung Qin Lai, Culi, dan yang lainnya. Du Siang Yang, apa yang kau katakan? Si Tu Tong berteriak dingin. Du Siang Yang meringis. Pertama-tama dia menatap Luo Chen, lalu menatap Qin Lai. Dia merasa tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengumpat dengan keras, apakah kau sakit parah? Bukankah aku diracuni oleh racun Fudo? Qin Lai pura-pura tidak tahu. Besiaplah untuk bertarung. Kuharap kau akan mati perlahan dan tidak mempermalukan gunung pedang surgawi. Du Siang Yang mengutuk tetapi tetap mencabut pedangnya. Dia masih ingin berjuang demi kejayaan gunung pedang surgawi. Pada saat ini, Qin Lai memahami sikap semua orang. Suara mendesing. Bola api berbentuk kilin tiba-tiba muncul di tangan yang memegang botol giok. Jari-jarinya yang mencengkeram botol giok dengan erat mengendur begitu saja. Botol giok yang berisi 10 tetes darah serangga Fudo terkena api berbentuk kilin. Jika api itu datang, 10 tetes darah serangga Fudo di dalam botol giok itu akan langsung menguap. Suemoyan, kamu dan saudara-saudarimu dari Sekte Iblis Ilusi, bantulah kami membunuh para praktisi bela diri dari aliran Tianqi dan gunung binatang. Suara Qin Lai terdengar sangat tenang. Kalau tidak, aku akan segera menguapkan darah serangga Fudo di dalam botol giok itu. Suemoyan tiba-tiba terdiam. Gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi juga terdiam. Mereka menggigit bibir dan menatap botol giok itu dengan kaget. Para praktisi bela diri dari Beast Mountain dan Sekolah Tianqi juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka terkejut dengan perubahan mendadak ini. Qin Lai, jangan bertindak gegabuh. Song Ting Yu, He Wei, dan yang lainnya juga telah diracuni oleh racun Fudo. Chu Lim Raung. Du Siang Yang berteriak, kamu gila. Saya tidak percaya Anda akan membakar semua darah serangga Fudo. Setelah 3 detik, Suemoyan kembali tenang. Demi wanita itu, kau menyerbu ke area yang diselimuti racun Fudo dengan segala cara. Kau membunuh serangga Fudo dan memperoleh darah untuk mendetoksifikasi serangga Fudo dengan risiko diracuni. Jika kau bakar botol darah ini, dia juga akan mati. Aku tidak percaya kau bisa meninggalkannya. Huff. Aku juga tidak percaya anak ini berani melakukan hal ini. Ni Yu Sao Jun mendengus. Hanya dengan sengaja membingungkan, ekspresi si Tutong penuh dengan ketidaksabaran. Dia bahkan tidak takut mati demi wanita itu. Bagaimana dia bisa membuang harapan keselamatan wanita itu? Dia pasti tidak akan berani melakukan ini. Semua orang mengira Kin Lai hanyalah ancaman. Oh, kalian semua pikir aku tidak berani. Kin Lai melihat sekeliling, tatapannya menjelajahi wajah orang-orang ini. Kemudian, dia tiba-tiba membuka tutup botol dan menuangkan setetes darah. Merasa. Tetesan darah serangga Fudo itu dikibaskan oleh kuku jarinya. Darah itu langsung terbang ke dalam kilin api dan langsung menguap oleh api. Itu adalah tetesan pertama. Berikutnya, tetesan kedua. Sebelum kerumunan itu sempat bereaksi, Kin Lai menumpahkan setetes darah lagi dan membakarnya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, jika sekte iblis ilusi masih tidak bertindak, aku akan terus membakar sampai kalian mulai menyerang. Sambil berkata demikian, dia maju untuk meneteskan tetes darah yang ketiga. Sue Moyan akhirnya putus asa dan tiba-tiba berteriak, bunuh orang-orang dari gunung binatang dan sekolah Tian Qi. Pertahanan mental semua gadis sekte iblis ilusi hancur akibat terbakarnya dua tetes darah Kin Lai. Mereka berteriak dan berteriak dengan marah. Mereka semua mengendalikan artefak roh di tangan mereka dan melampiaskan kemarahan mereka yang terpendam kepada orang-orang dari Beast Mountain dan sekolah Tian Qi. Luo Chen, jika kau bisa membunuh dua orang dari gunung binatang dan sekolah Tian Qi, aku akan memberimu dua tetes darah untuk menyembuhkan racun fudo milik Zhao Suan dan Zhang Cheng Dong. Teriak Kin Lai. Luo Chen kembali menatapnya. Dari mata Kin Lai, dia melihat kekejaman dan kebrutalan yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa praktisi bela diri kecil dari benua Scarlet Tide ini memang memiliki sesuatu untuk ditakuti. Baiklah, Luo Chen langsung setuju. Du Xiangyang tertawa jahat. Kin Lai, bunuh mereka juga. Aku akan memberimu sepuluh kristal api surgawi untuk setiap orang yang kau bunuh. Saat dia mengatakan ini, cincin spasial di tangannya menyala. Kristal api surgawi muncul di depannya satu demi satu. Ketika Du Xiangyang melihat kristal api surgawi yang jumlahnya sangat banyak, dia menyimpannya lagi. Pada saat ini, mata Du Xiangyang menyala-nyala saat dia tertawa terbahak-bahak. Kakak Chu, bisakah kau tahan melihat orang-orang itu mempermalukanmu tadi? Kin Lai menyeringai dan berdiri lebih dulu. Dia memegang Astral Thunder Hammer dan berkata dengan ekspresi buas, jika itu aku, aku pasti tidak akan bisa menahannya. Chuli langsung meraung sekeras-kerasnya. 455. Kalau begitu, bunuh saja mereka. Kin Lai menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Kekuatan bumi yang besar segera meresap ke dalam tanah dan menyebabkan gravitasi di dalamnya berubah. Si Tu Tong, Niu Sao Jun, dan yang lainnya melihat situasi berubah dan ekspresi mereka berubah. Tepat saat mereka bersiap mengubah situasi, mata Suemoyan yang jernih bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Dia adalah orang pertama yang menyerang. Tangan iblis ilusi seribu benang. Lengan ramping terentang dari ilusori Demon Org. Lengan itu seputih giyok, berkilau dan tembus pandang. Benang perak cerah terbang keluar dari sepuluh jari, jumlahnya mencapai ribuan. Bayangan tangan dan benang perak jatuh bagai jaring yang rapat. Ini mencakup semua orang di Beast Mountain dan sekolah Tianqi. Kabut putih menyelimuti benang perak dan menciptakan keadaan seperti mimpi. Hal itu menyebabkan pikiran orang-orang menjadi linglung dan sulit untuk menyalakan semangat juang mereka. Si Tu Tong, Niu Sao Jun, dan yang lainnya menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka merasa tidak nyaman. Pada saat ini, gravitasi tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan berat menekan mereka. Mereka merasa seperti sedang membawa gunung yang berat di punggung mereka. Bahkan gerakan mereka pun terbatas. Orang-orang ini menjadi semakin ketakutan. Tebasan bulan setengah. Cahaya pedang di pedang panjang Luo Chen membentuk bentuk setengah bulan dan jatuh seperti bulan sabit yang dingin. Untuk kristal api surgawi. Du Siang Yang menyeringai dan tertawa gembira. Ia mengubah teknik pedangnya, dan tiga ular piton api raksasa ditarik keluar, meraung tanpa suara saat mereka menyerbu ke arah Si Tu Tong. Chu Li menggeram. Setelah bintik-bintik cahaya bintang di pakaiannya bercampur dengan kekuatan spiritual di tubuhnya, mereka benar-benar tampak berubah menjadi bintang-bintang yang terang. Dengan momentum yang menakjubkan, mereka jatuh dari langit. Qin Li mengubah gravitasi dengan satu tendangan. Dia memegang astral Thunder Hammer, petir menyambar tubuhnya saat dia tertawa keras dan bergabung dalam pertempuran. Tiga bola api kilin juga meraung dan mengunci tiga sasaran. Dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Si Tu Tong dan Ni Yu Sao Jun. Keduanya adalah orang-orang yang tercelah. Ketika mereka mengetahui bahwa Luocen terluka parah dan kultifasinya rendah, mereka langsung memiliki pikiran jahat. Mereka ingin bekerja sama dengan sekte setan ilusi untuk membunuh mereka dan mencuri darah serangga Fudo. Orang-orang ini pantas mendapatkannya. Kematian mereka tidak perlu disesali. Gemuruh-gemuruh. Semua orang mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Semua jenis seni spiritual dan alat spiritual yang ganas dan tak kenal ampun diarahkan ke praktisi bela diri dari gunung binatang dan sekolah Tianqi, menyebabkan mereka tumbang dalam sekejap. Larilah. Membubarkan. Keluar dari sini dan temukan kesempatan untuk membalas dendam. Para seniman bela diri sekolah Tianqi di gunung binatang berteriak dan saling mengingatkan. Sebelum kekuatan yang menggemparkan bumi turun, masing-masing dari mereka menunjukkan metode pelarian yang ajaib. Seseorang berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak mereka. Beberapa menggali ke dalam tanah, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam tanah. Ada yang lain yang tiba-tiba menjadi tidak terlihat, tidak ada sedikitpun jejak aura yang tersisa. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Saat serangan semua orang jatuh dari langit, mereka yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan tidak memiliki seni roh pelarian ajaib langsung ditelan oleh serangan yang ganas. Di tengah ledakan keras dan gelombang cahaya yang menyilaukan, terdengar suara tulang paha yang hancur, suara dada yang pecah, dan raungan kesakitan meletus. Tiga di antaranya meninggal seketika. Ada pula dua orang yang tubuhnya tertusuk benang perak dari tangan iblis seribu benang ilusi suemoyan dan terikat erat. Meskipun keduanya tidak langsung mati, mereka terikat. Ketika Luo Chen mendekat, dia mengayunkan pedangnya. Darah mengucur dari leher mereka, dan mereka pun mati. Membakar. Orang lainnya diselimuti oleh api jinggadu siangyang dan terbakar dengan ganas. Qin Lai dan Chu Li berteriak marah sambil menyerbu. Namun, mereka menemukan bahwa lawan yang mereka incar semuanya telah melarikan diri menggunakan seni melarikan diri ajaib. Heh, beruntunglah kau karena ilusori demon sek membantumu. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mudah dihadapi. Saat Qin Lai tiba, du siangyang tersenyum dan berkata, jika mereka bersekutu dengan sekte iblis ilusi, kitalah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung. Apa yang terjadi pada mereka sekarang kemungkinan besar akan terjadi pada kita juga. Niu Sao Jun dan Si Tu Tong telah melarikan diri. Keduanya berada di puncak alam Netter Pasej. Kekuatan mereka sebenarnya cukup mengesankan. Cu Li mengerutkan kening. Biasanya, aku bahkan tidak akan melihat orang seperti Luo Chen. Ekspresinya dingin. Saat kekuatanku pulih, aku akan membunuh mereka berdua dengan tanganku sendiri. Karakter kecil, tes-tes, di matamu, semua orang lainnya kecil. Du siangyang mengejek. Luo Chen mengerutkan kening dan secara mengejutkan tidak mengatakan apapun. Emosinya tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong pun memasang tatapan terkejut saat mereka memandangnya dengan aneh. Mereka tahu harga diri Luo Chen. Anda hanya membunuh satu orang. Qin Lai memegang botol giyok, matanya bergerak di antara wajah Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong. Anda hanya bisa mendapatkan satu tetes darah serangga fudo. Hanya satu di antara mereka yang dapat terus hidup. Ekspresi Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong berubah pada saat yang sama. Berikan aku dua tetes darah, dan mulai hari ini, aku, Luo Chen, berjanji tidak akan merepotkanmu lagi, Qin Lai. Luo Chen berteriak pelan. Hahaha, Qin Lai tiba-tiba tertawa. Ia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang, tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar. Dia menunjuk Luo Chen dan berkata, dari pulau Simun, kau lah, Luo Chen, yang menyebabkan masalah bagiku. Aku sangat bingung bagaimana aku telah menyinggungmu. Setelah masalah pulau Simun, kau lah, Luo Chen, yang menyebarkan berita bahwa kau akan membunuhku di lapangan percobaan. Beberapa waktu yang lalu, kau dan aku bertemu di sini, dan kau lah yang ingin menyerangku. Ha, dari awal sampai akhir, kamulah, Luo Chen, yang memprovokasi aku lagi dan lagi. Senyum di wajah Qin Lai perlahan memudar. Saat dia selesai berbicara, ekspresinya sedingin es. Sekarang, beraninya kau mengatakan bahwa jika aku memberimu setetes darah, kau tidak akan merepotkanku. Wajah Qin Lai tidak menunjukkan sedikitpun kehangatan. Pernahkah kau berpikir apakah aku, Qin Lai, akan merepotkanmu? Pernahkah kau berpikir tentang bagaimana aku akan menghadapimu? Mata Luo Chen menjadi gelap. Kau sudah benar-benar gila, kenapa kau masih saja bersikap sombong? Chu Li mengumpat. Aku, ditambah Qin Lai, ditambah Dusiang Yang, aku ingin membunuhmu saat ini juga. Sebenarnya, itu tidak sulit. Jangan tambahkan aku, jangan tambahkan aku, Dusiang Yang melambaikan tangannya. Paling-paling, aku akan menonton dari pinggir lapangan dan tidak ikut campur dalam konflik internal gunung pedang surgawi. Jika kau berlutut dengan satu kaki dan memohon padaku, aku akan memberimu setetes darah. Qin Lai mencengkeram botol giok dan berkata dengan dingin, awalnya, dua tetes darah mengharuskanmu berlutut dengan dua kaki. Tapi karena kau telah membunuh seseorang, aku hanya akan membuatmu berlutut dengan satu kaki. Beranikah kau? Mata Luo Chen bersinar dengan cahaya penghinaan yang kuat. Berlutut atau tidak, terserah Anda. Qin Lai mengangkat bahu. Benar, Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong bukanlah saudaramu. Demi hidup mereka, kamu, Luo Chen, mungkin tidak akan mau menurunkan harga dirimu. Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong tiba-tiba menundukkan kepala dan tidak melihat Luo Chen, menyatakan protes diam-diam mereka. Pilih sendiri. Qin Lai tidak lagi memperhatikan mereka dan melambai ke arah Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi. Sue Moyan dan Pan Kian Kian yang tampak penuh hasrat, memimpin jalan. Mereka semua memandang botol giok di tangannya. Ambillah botol, aku akan menuangkan setetes darah untukmu. Kata Qin Lai. Pan Kian Kian buru-buru menyerahkan botol giok. Matanya dipenuhi harapan, bahkan tangannya sedikit gemetar. Setiap saat, setiap detik, kehidupan dan jiwanya perlahan memudar. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Rasa sakit macam ini, rasa takut yang amat sangat, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia bermimpi mendapatkan setetes darah serangga Fudo. Tapi sekarang, Qin Lai memberinya setetes darah untuk membantunya lolos dari rasa sakit ini. Pan Kian Kian menerima botol giok itu dan segera duduk. Dia dengan hati-hati meneteskan darah serangga Fudo ke dahinya. Perhatian semua orang langsung tertuju pada Pan Kian Kian. Mereka semua melihat tetesan darah serangga Fudo di dahinya. Semua orang yang hadir kurang lebih telah mendengar rahasia racun Fudo. Mereka tahu bahwa begitu seseorang diracuni oleh racun Fudo kultus penyihir hitam, mereka harus mendapatkan setetes darah dari serangga induk atau membunuh serangga induk. Semua orang tahu bahwa darah induk serangga dapat menyembuhkan racun Fudo, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka semua ingin menguji ini melalui Pan Kian Kian. Mata Qin Lai berbinar saat dia menatap Pan Kian Kian dengan serius, menatap dahinya. Tetesan darah dari ratu ke labang bersayap delapan itu bagaikan tahil lalat cinabar di antara alis Pan Kian Kian. Warnanya sangat terang dan agak menyihir. Benang-benang hitam menutupi mata Pan Kian Kian yang muram. Pada saat ini, benang-benang hitam ini tampaknya merasakan sesuatu dan benar-benar melayang keluar dari matanya. Satu demi satu benang, mereka menggali ke dalam tetesan darah. Semua orang bisa melihat bahwa uban dan pucat di wajah Pan Kian Kian perlahan memudar. Yang menggantikannya adalah cahaya yang telah lama menghilang dan kekuatan mental yang membangkitkan semangat. Pan Kian Kian pulih dengan cepat. Berhasil. Itulah yang ada dalam benak setiap orang. Sepuluh menit kemudian, tetesan darah yang mendarat di antara alis Pan Kian Kian telah berubah menjadi gumpalan hitam yang jatuh ke tanah. Cahaya kembali ke mata abu-abu Pan Kian Kian. Semua racun fudo telah diserap oleh setetes darah itu. Aku baik-baik saja sekarang. Pan Kian Kian berkicau riang bagaikan burung. Bakar darah yang menggumpal, perintah Suemoyan. Ah, mengerti. Seorang gadis sekte iblis ilusi yang ahli dalam seni roh api menciptakan sekumpulan api biru muda dan membakar setetes darah hitam hingga lenyap. Saudari Sue, saya sudah sembuh total. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Pan Kian Kian berkata sambil tersenyum. Kegembiraan juga muncul di mata Suemoyan saat dia mengangguk sedikit. Kemudian dia berkata kepada Kin Lai, kami salah paham tentang kamu dan Chu Li terakhir kali. Itu masalah kecil. Kin Lai melambaikan tangannya dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, sebenarnya, aku sudah berencana memberimu setetes darah serangga Fudo sejak awal. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan darah serangga Fudo untuk memaksamu melawan sekolah Tian Ki Bish Mountain. Aku tidak menyangka mereka begitu kejam. Tak apa, yang penting sudah berakhir. Suemoyan tidak peduli. Kita tinggalkan saja masalah ini. Sekte iblis ilusi sudah baik-baik saja sekarang, jadi kita pergi saja. Saya pikir yang terbaik adalah jika kita tidak berpisah. Du Siang Yang tiba-tiba berkata. Gadis-gadis sekte setan ilusi menatapnya dengan heran, tidak mengerti mengapa dia berkata demikian. Ye Ye Hao tidak mati, ratu kelabang bersayap delapan masih hidup, dan anggota inti dari tiga keluarga besar juga selamat. Du Siang Yang menghela nafas. Ye Ye Hao memiliki keuntungan geografis di hutan ini. Ketika dia pulih dan menemukan orang-orang dari tiga keluarga besar, mereka mungkin masih akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika mereka sendirian, tidak akan ada seorang pun yang dapat memperoleh keuntungan melawan mereka. Kali ini, Luo Chen dan Chu Li hampir terbunuh oleh mereka. Jika Qin Lai tidak menggunakan apinya untuk menghancurkan kendali racun Fudo, semua orang akan berada dalam bahaya. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang tiba-tiba terdiam lagi. Gadis-gadis dari sekte iblis ilusi tidak terburu-buru untuk pergi. Jelas bahwa mereka sangat waspada terhadap kelompok Ye Ye Hao. 456. Suster Sue. Pan Kian Kian menatap Sue Moyan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan keseriusan. Huang Zuli dan gadis-gadis lain dari sekte iblis ilusi juga menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Ekspresi mereka sangat berat. Mereka semua khawatir akan bertemu Ye Ye Hao dan praktisi bela diri dari tiga keluarga besar lagi di hutan lebat ini. Jelas bahwa Ye Ye Hao telah membentuk aliansi dengan kelompok Lin Dong Sing. Dalam hal ini, hampir mustahil bagi sekte iblis ilusi untuk melawan orang-orang itu sendirian. Mereka juga merasa bahwa untuk sementara waktu tidak disarankan untuk pergi. Sue Moyan berpikir sejenak dan menganggup pelan di bawah tatapan penuh harap dari para gadis. Mari kita tinggal bersama mereka sebentar. Kelima gadis itu menghela nafas lega secara rahasia. Culi mengusap dagunya dan menatap aneh ke arah Sue Moyan, lalu ke arah Kin Lai, jelas-jelas menikmati kemalangannya. Bocah nakal, kau akan mendapat sesuatu yang menyenangkan, pikir Culi. Dia mengira Sue Moyan adalah tunangan Kin Lai, dan Kin Lai mempertaruhkan nyawanya demi Song Ting Yu. Begitu Sue Moyan mengetahui identitasnya dan Kin Lai, apakah dia akan marah karena malu? Bagaimana dia akan memperlakukan Kin Lai? Culi mulai merasakan sakit kepala terhadap Kin Lai. Di sana. Pertarungan telah berakhir di sana. Pada saat itulah suara He Wei terdengar dari jauh. Ekspresi Culi menjadi bersemangat dan dia berteriak, kita di sini. Semua orang melihat ke arah suara itu. Tak lama kemudian, He Wei, Song Ting Yu, Ren Peng, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Culi, kamu baik-baik saja. He Wei berteriak. Kin Lai, kamu baik-baik saja. Song Ting Yu berteriak. Semua gadis sekte setan ilusi menatapnya. Tiba-tiba, mereka semua memandang Song Ting Yu. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka tahu betul, Kin Lai telah membayar harga yang mahal untuk wanita ini, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Mereka ingin tahu wanita seperti apa yang membuat Kin Lai rela mempertaruhkan nyawanya. Mereka hanya perlu melihat sekilas Song Ting Yu untuk mengerti. Dalam hati, mereka semua berseru, betapa cantiknya. Walaupun dia diracuni dengan racun fudo, penampilannya tampak pucat dan tatapan matanya tajam. Akan tetapi, tubuh Song Ting Yu yang proporsional sempurna dan wajah yang luar biasa cantiknya tetap terpampang di depan mata semua orang. Hanya dengan sekali pandang saja, tak seorang pun berani menyangkal bahwa ini benar-benar kecantikan yang mempesona dan mampu menggerakkan hati semua kaum lelaki. Juli berteriak saat Kin Lai mengambil darah dari cacing penyihir. Begitu He Wei, Song Ting Yu, dan yang lainnya mendengar berita ini, wajah mereka langsung berseri-seri dengan cahaya yang menakjubkan. Seolah-olah semangat mereka telah berlipat ganda. Lima tetes darah serangga fudo, satu untuk kalian masing-masing. Darah akan mengeluarkan racun fudo. Kin Lai tersenyum dan mengeluarkan botol porselen lainnya. Dia meneteskan lima tetes darah dan menyerahkan botol porselen kepada Juli, memintanya untuk mendetoksifikasi darahnya. Juli mengambil botol giok itu dan melihat dua tetes darah terakhir. Tiba-tiba, dia terkeke aneh. Di sisi lain, Luo Chen yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba menoleh. Dia menatap tangan Kin Lai. Total ada sepuluh tetes darah dalam botol giok ini. Untuk memaksa Suemoyan menyerang sekolah Tianqi di Gunung Binatang Buas, Kin Lai telah membakar dua tetes di awal dan kemudian memberikan satu tetes kepada Pan Kian Kian. Sekarang, dia mengambil lima tetes darah lagi dan memberikannya kepada He Wei, Song Ting Yu, dan yang lainnya. Dengan ini, hanya ada dua tetes darah yang tersisa di botol giok di tangannya. Dia telah berjanji untuk memberikan salah satunya kepada Luo Chen sebagai hadiah karena telah membunuh para praktisi bela diri di Gunung Binatang. Sedangkan untuk tetes yang lain, dia hanya akan memberikannya pada Luo Chen jika dia berlutut dan memintanya. Namun, Kin Lai sendiri juga diracuni oleh racun Fudo. Bukankah itu berarti dia juga membutuhkan setetes darah serangga Fudo? Banyak orang yang mengerti. Orang ini benar-benar jahat. Dia benar-benar mempermainkan Luo Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mau menerima setetes darahnya sendiri? Seorang gadis dari Sekte Iblis Ilusi bergumam pelan dan memutar matanya ke arah Kin Lai dari jauh. Gadis-gadis lain juga mengira bahwa Kin Lai sengaja mempermainkan Luo Chen. Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong juga mengira mereka mengerti situasinya. Ekspresi mereka tiba-tiba meredup. Mereka merasa bahwa bahkan jika Luo Chen bersedia berlutut dan memintanya dari Kin Lai, Kin Lai pasti tidak akan memberikan dua tetes darah kepada Luo Chen. Dengan kata lain, salah satu di antara mereka akan perlahan-lahan kehabisan tenaga hingga mati karena racun Fudo. Tidak seorang pun tahu bahwa ada botol Giyok lain di tangan Kin Lai yang masih berisi tujuh tetes darah serangga Fudo yang belum digunakan. Kin Lai, kau mempermainkanku, Luo Chen tiba-tiba berteriak. Kin Lai terdiam dan menatap dua tetes darah serangga Fudo di tangannya. Tiba-tiba dia bereaksi dan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, aku tidak mempermainkanmu. Selama kamu bersedia berlutut dengan satu kaki, selama kamu memohon padaku, aku akan memberimu dua tetes darah yang tersisa. Aku akan memberimu dua tetes darah yang tersisa. Apakah kamu bersedia atau tidak? Darahmu tinggal dua tetes, dan kau telah diracuni oleh racun Fudo, teriak Luo Chen dengan marah. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kin Lai mencibir. Biar ku tanyakan padamu, demi hidup mereka, apakah kau bersedia berlutut di hadapanku? Apakah kau bersedia melepaskan apa yang disebut harga dirimu? Berikan aku dua tetes darah dulu, baru aku akan berlutut. Luo Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dingin. Tidak masalah. Anehnya, Kin Lai langsung setuju. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, jadilah saksi. Sue Moyan dari Sekte Setan Ilusi, Kelima Gadis, Dusiang Yang, Chu Li, He Wei, Song Ting Yu, dan yang lainnya tercengang. Tatapan mereka langsung tertuju pada Kin Lai. Mereka melihat botol giok yang dipegang Kin Lai dan dua tetes darah di dalamnya. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Di bawah tatapan orang banyak, Kin Lai berjalan ke arah Luo Chen dan menyerahkan botol giok di tangannya kepada Luo Chen. Oh tidak, dia malah berkata, kalian bisa menyembuhkan Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong dulu untuk melihat apakah ada yang salah dengan darah serangga Fudo itu. Semua orang tercengang. Sambil memegang botol giok, tatapan Luo Chen juga sangat aneh. Dia juga tertegun dan tampak bingung. Kakak Luo, kakak Luo. Luo Chen terbangun oleh teriakan lembut Zhao Xuan. Saat dia bereaksi, dia secara naluriah menyerahkan botol giok di tangannya kepada Zhao Xuan. Kalian uji saja dulu. Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong. Dari awal hingga akhir, tatapan mereka tak pernah lepas dari botol giok di tangan Kin Lai. Mereka yakin bahwa Kin Lai tidak menukar botol itu. Dua tetes darah ini jelas merupakan obat untuk racun Fudo. Keduanya sangat bersemangat. Mereka dengan hati-hati meneteskan dua tetes darah serangga Fudo ke dahi mereka. Mereka menyalin Hewei dan Song Ting Yu di dekatnya dan duduk di tanah, mengaktifkan jiwa sejati mereka. Mereka menggunakan pikiran mereka untuk merasakan gerakan tubuh mereka. Semua orang dapat dengan jelas melihat gumpalan racun terbang keluar dari kedalaman mata mereka dan menempel pada dua tetes darah di antara alis mereka. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Hewei dan Song Ting Yu. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan dua tetes darah serangga Fudo. Kin Lai telah memenuhi janjinya sebelumnya dan menghadiahkan dua tetes darah. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Luo Chen. Mereka semua ingin mengetahui benih inti dari gunung pedang surgawi, kejeniusan sejati surga, kejeniusan pedang ini. Keputusan apa yang akan dia buat? Berlutut atau tidak berlutut? Tidak seorang pun langsung tahu jawabannya. Semua orang bisa melihat perjuangan di mata Luo Chen. Mereka bisa melihat dilemanya, rasa malunya, dan kesabarannya. Mata Abu Abu Song Ting Yu perlahan menyala saat dia mendetoksifikasi racun. Matanya yang indah berkilauan dengan cahaya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang aneh. Belum lama ini, di Pulau Laut Bulan, Luo Chen, sebagai benih inti gunung pedang surgawi, sangat dihormati dan dilayani oleh Presiden Asosiasi Bintang Biru. Saat mereka hendak meninggalkan Pulau Simun, mereka ditemukan oleh orang ini dan dipaksa menyerahkan batu nisan kosong. Bagi mereka, bagi Tang Siki, Lian Rou, Yi Yuan, Mo Hai, dan yang lainnya, Kin Lai memilih untuk bertahan dan dengan patuh menyerahkan batu nisan kosong. Untuk waktu yang lama setelah itu, Kin Lai tidak menyebutkan masalah itu dan terdiam beberapa saat. Song Ting Yu tahu betul bahwa itu adalah penghinaan besar bagi Kin Lai. Dia mengira Kin Lai akan membutuhkan waktu sekitar satu dekade untuk mendapatkan kembali mukanya, lompatan besar dalam kultifasinya, dan peningkatan besar dalam statusnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan saja, di medan persidangan, Kin Lai harus menghapus rasa malunya. Memaksa Luo Chen berlutut dengan satu kaki dan meminta maaf merupakan penghinaan bagi Luo Chen yang mungkin tidak lebih ringan dari apa yang telah dilakukannya kepada Kin Lai. Orang ini mungkin akan menarik kembali kata-katanya. Jenius pedang dari Gunung Pedang Surgawi, yang terkuat di antara generasi muda, akankah dia mampu menurunkan harga dirinya? Song Ting Yu menggelengkan kepalanya pelan. Ekspresi du siang yang tampak gembira, dan mata suemoyan serta gadis-gadis sekte iblis ilusi lainnya bersinar dengan cahaya aneh. Mereka semua menunggu, menunggu keputusan Luo Chen. Namun, jauh di lubuk hati mereka, mereka tidak percaya bahwa Luo Chen akan berlutut di hadapan Kin Lai. Lagi pula, jika masalah ini menyebar, dia, Luo Chen, tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di hadapan Kin Lai lagi. Bagaimana Luo Chen bisa melakukan ini? Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Retakan. Di depan Kin Lai, Luo Chen berlutut dengan satu kaki dan kepala tertunduk. Di pulau Simun, akulah, Luo Chen, yang bersikap terlalu kasar. Aku minta maaf. Dia menggertakkan giginya dan berteriak kata demi kata. Tidak ada yang melihat bahwa Luo Chen menggigit sudut bibirnya dengan keras hingga berdarah. Tidak ada yang tahu seberapa hebat pukulan yang diterima Luo Chen saat berlutut. Hanya dia yang tahu. Berlutut kali ini berarti Kin Lai telah mencabik-cabik harga dirinya. Mulai hari ini, dia, Luo Chen, tidak akan memiliki sedikitpun harga diri di hadapan Kin Lai. Di masa depan, selama Kin Lai masih hidup, itu akan menjadi penghinaan diam-diam bagi Luo Chen. Ah! Pan Kian Kian menutup mulutnya dengan tangannya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua gadis sekte setan ilusi berteriak setelah beberapa saat terkejut. Chuli, Du Siang Yang, He Wei, dan bahkan Zhao Xuan dan Zhang Cheng Dong juga tercengang. Semua orang tahu tentang harga diri Luo Chen. Mereka tahu bahwa Luo Chen telah menjadi keajaiban pedang sejak lahir. Mereka tahu bahwa Gunung Pedang Surgawi telah mengangkatnya sebagai pemimpin masa depan. Dia tidak pernah gagal memenuhi harapan semua orang. He Wei dan Du Siang Yang, keduanya berbakat dan jenius pedang Gunung Pedang Surgawi, selalu ditekan oleh Luo Chen. Jika berbicara tentang Gunung Pedang Surgawi, orang yang paling cemerlang dan berkuasa di generasi muda adalah dia, Luo Chen. Tidak seorang pun dapat menyangkal ini. Namun hari ini, orang yang cemerlang dan sombong ini telah mengorbankan harga diri dan martabatnya demi karakter minor yang tidak dikenal. Luo Chen benar-benar berlutut. 457. Semua orang tercengang. Qin Lai juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Luo Chen benar-benar akan berlutut. Masalah itu sudah selesai. Qin Lai berseru dengan nada rendah. Saya berharap melihat Anda hidup kembali. Setelah mengatakan ini, tubuh Luo Chen tiba-tiba terbang kekejauhan seperti cahaya pedang. Dia tidak membiarkan seorang pun melihat ekspresinya. Zhao Xuan dan Zhang Chen Dong terdiam. Mereka juga ingin segera pergi, tetapi racun Fudo di tubuh mereka belum sepenuhnya sembuh. Oleh karena itu, keduanya untuk sementara tidak bergerak. Ingin melihatku hidup kembali. Qin Lai mengusap dagunya dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. He he, Chu Li juga tersenyum. Dia tahu bahwa bahkan jika Qin Lai diracuni, dia masih bisa bertahan hidup tanpa darah serangga Fudo. He Wei, Song Ting Yu, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi santai. Hanya Dusiang Yang dan gadis dari Sekte Setan Ilusi yang tidak mengerti situasi dan masih ragu. Sebenarnya saya masih punya tujuh tetes darah serangga Fudo. Qin Lai menyeringai pada Dusiang Yang, Sue Mo Yan, dan yang lainnya. Senyumnya sangat bangga. Dia juga mengeluarkan sebotol darah serangga Fudo lainnya. Awalnya, aku hanya berharap untuk memaksa Sekte Artefak Surgawi Gunung 10.000 Binatang Tunduk, berharap untuk mendapatkan beberapa barang berharga lagi dari mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menyimpan niat jahat, dan melihat bahwa kita lemah, mereka sebenarnya ingin merampok kita dengan paksa. Qin Lai menjelaskan. Ketika gadis Sekte Setan Ilusi melihat ada sebotol darah serangga Fudo lagi, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kau benar-benar jahat. Pan Kian-Kian mengerutkan bibirnya dan memutar matanya ke arahnya. Kau telah jatuh ke dalam perangkap yang kau buat sendiri. Anda tidak memiliki pikiran untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Orang-orang itu dari Gunung Binatang dan Sekolah Tian Ki. Mengapa mereka terpaksa melakukan sesuatu yang begitu nekat? Mengapa aku harus membiarkan orang lain mengambil apa yang telah aku pertaruhkan dengan nyawaku? Qin Lai mendengus dingin. Jika orang-orang dari Beast Mountain dan Sekolah Tian Ki menginginkan darah serangga Fudo, mengapa mereka tidak menyerbu ke daerah racun Fudo sendiri? Pan Kian-Kian terdiam. Saya hanya ingin mereka membayar harganya. Namun, aku tidak menyangka bahwa mereka tidak mau membayar harga berapapun. Mereka bahkan ingin bersekutu dengan Sekte Iblis Ilusi untuk membunuh kami dan mengambil darah serangga Fudo dari tanganku. Ekspresi Qin Lai dingin. Secara terus terang, dia berkata, mereka memintanya. Hal ini memang benar adanya. Pan Kian-Kian mengangguk. Kian-Kian, mari kita cari tempat untuk memulihkan kekuatan spiritual kita. Sue Moyan memberi isyarat. Gadis-gadis Sekte Setan Ilusi itu memilih tempat yang tidak jauh dari kelompok Qin Lai, tempat yang dipenuhi dedaunan gugur. Mereka semua mengeluarkan batu roh untuk memulihkan energi roh mereka dan mempertahankan kondisi puncak mereka. Ini, kristal api surgawi yang aku janjikan padamu. Qin Lai mengangkat tangannya. Sepuluh kristal api merah menyala terbang dari tangannya dan melesat ke arah Du Siang Yang seperti meteor yang indah. Du Siang Yang sangat gembira. Dia tertawa keras dan menyimpan sepuluh kristal api surgawi. Dia berkata, Qin Lai, Qin Lai, kamu benar-benar menarik. Du Siang Yang, kamu kenal dia. He Wei bertanya dengan curiga. Aku mengenalnya, tentu saja aku mengenalnya. Ekspresi Du Siang Yang gembira. Saat pertama kali melihatnya, aku hampir ingin membunuhnya, tetapi akhirnya aku kalah. Setelah itu, setiap kali aku melihatnya, aku akan bersembunyi dari iblis ini. Haha, bagus, bagus bahwa kita bukan musuh sekarang. Setelah kejadian ini, dia dan Qin Lai benar-benar bermusuhan. Aku masih berutang budi padamu. Qin Lai berpikir sejenak dan menyentuh cincin spasialnya. Tiba-tiba dia berkata, jika memungkinkan, aku berharap dapat membalasmu dengan kristal api surgawi. Sebutkan harganya. Ketika dia diserang Su Yan dan yang lainnya, Du Siang Yang tiba-tiba melompat keluar dan membantunya menangkis untuk sementara waktu, membiarkan luka-lukanya stabil. Pada saat ini, dia telah mengakui Du Siang Yang dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa orang ini tidak jahat. Tidak, teruslah berutang padaku. Du Siang Yang buru-buru melambaikan tangannya. Mungkin suatu saat nanti aku, Du Siang Yang, akan memohon padamu. Berutanglah padaku sekarang dan kembalikan budi ini di masa depan. Baiklah, Kin Lai tersenyum. Semua orang, beristirahatlah dengan tenang. Selama Ye Ye Ho belum mati, kita masih dalam bahaya. Kata Culi dengan serius. Dia adalah orang pertama yang duduk dan menelan beberapa pil Sekte Terminator. Dia tiba-tiba menatap Kin Lai dan bertanya, apakah kamu membutuhkan pil untuk mengisi kembali energi spiritualmu dengan cepat? Tidak perlu, aku bisa menggunakan batu roh. Kin Lai tersenyum dan menolak. Culi tidak memaksakan masalah ini. Pil yang dia konsumsi dibuat khusus untuknya oleh Sekte Terminator. Pil itu mungkin tidak 100% cocok untuk Kin Lai. Dengan dikatakan demikian, semua orang duduk di tempat mereka baru saja bertarung dan menggunakan batu roh untuk memulihkan kekuatan mereka. Segera, Zhao Suan dan Zhang Chen Dong menggunakan dua tetes darah serangga Fudo untuk berhasil menyembuhkan racun Fudo di jiwa sejati mereka. Keduanya berdiri bersamaan tanpa sepatah katapun. Mereka mengeluarkan token pedang gunung pedang surgawi, memastikan lokasi Luo Chen, dan bergegas mendekat. Setelah mereka pergi, hanya gadis-gadis dari Sekte Iblis Ilusi yang masih memulihkan kekuatan tempur mereka. Retak-retak-retak. Kilatan guntur dan kilat melesat keluar dari tubuh Kin Lai dan langsung memasuki pikirannya. Dia menggunakan guntur dan kilat untuk menghancurkan jiwa lagi. Jiwa sejatinya hancur. Benang-benang jiwa, jejak, dan asal-usul pikiran yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Dua tetes darah kilin api memasuki pikirannya. Saat mereka masuk, racun Fudo mendeteksi ada yang tidak beres dan segera keluar dari pupilnya. Tetesan darah kilin api lainnya melayang di depannya, menunggu racun Fudo muncul. Suara mendesing. Bola darah kilin api yang menyala-nyala ini segera membungkus racun-racun tersebut dan mulai memurnikannya dengan suara berderak. Racun Fudo telah dimurnikan sepenuhnya. Racun Fudo yang dilepaskan ratu ke labang bersayap delapan dinetralkan begitu saja. Pada suatu saat, Sue Moyan telah membuka matanya di tengah gadis-gadis Sekte Iblis Ilusi dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah memurnikan racun Fudo, Kin Lai membuka matanya dan menyadari tatapannya. Dia tidak bisa menahan senyum cerah. Sue Moyan menganggup pelan, matanya yang jernih menunjukkan sedikit pemahaman. Dia sepertinya tahu bahwa dia tanpa sadar telah menetralkan racun Fudo tadi. Kin Lai tersenyum lagi, tetapi tidak menjelaskan apapun. Dia menganggup padanya sebagai balasan. Sue Moyan mengabaikannya. Dia menundukkan kepalanya dan menyerap energi batu roh di telapak tangannya. Kin Lai juga menjadi tenang. Kelompok orang tersebut masing-masing memegang batu roh dan menyerap energinya untuk mengisi kembali energi spiritual mereka sendiri. Semakin tinggi wilayah seseorang, semakin parah luka yang dialaminya, dan semakin lambat dan sulit pemulihannya. Misalnya, proses pemulihan Chuli dan Sue Moyan jauh lebih lambat dan lebih sulit. Terutama Chuli. Dia tidak hanya kelelahan, luka-lukanya juga tidak ringan. Hampir mustahil baginya untuk tetap bersemangat dalam waktu singkat. Selama waktu ini, jika Ye Ye Hao memimpin para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar dan kembali, akan sangat sulit untuk melawan. Inilah sebabnya gadis-gadis sekte iblis ilusi tidak terburu-buru pergi, dan mengapa Luo Chen tidak terlalu jauh dari tempat ini meskipun dia telah pergi. Semua orang waspada terhadap Ye 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 Hao. Perasaan terbebas dari racun Fudo begitu luar biasa. Begitu menenangkan dan nyaman. Ren Peng, yang paling teracuni, menghembuskan nafas dalam-dalam setelah racun Fudo benar-benar dinetralkan. Ekspresinya sangat rileks dan puas. Dia merasa seolah-olah terlahir kembali. Ya, rasanya seperti belenggu yang tak terhitung jumlahnya telah dilepaskan dan dia langsung merasa rileks. He Wei juga menunjukkan senyuman. Song Tingyu mengangguk sedikit. Wajahnya yang menawan dan cantik kembali memancarkan cahaya yang mempesona. Setiap kerutan dan senyumnya menjadi sangat menawan. Tiba-tiba dia menatapkin Lai dengan dalam. Matanya yang indah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Empat jam kemudian, semua orang membuka mata mereka satu per satu. Sebagian besar dari mereka telah memulihkan energi spiritual mereka. Hanya Culi yang belum pulih sepenuhnya karena ia telah menggunakan terlalu banyak energi dan karena luka-lukanya. Ini adalah token pedang gunung pedang surgawi untuk sekte iblis ilusi. Jika kau bertemu Ye Ye Hao dan yang lainnya dalam jarak 50 km, kau dapat memanggil kami. Dusiang Yang sudah bersemangat. Melihat Sue Moyan hendak pergi, dia mengeluarkan sebuah token dari mayat para praktisi bela diri gunung pedang surgawi dan melemparkannya ke Sue Moyan dari jauh. Sue Moyan menangkap token pedang itu, menyentuhnya, dan menggantungnya di pinggangnya. Dia mengangguk ke arah Dusiang Yang dan berkata, jika kamu bertemu Ye Ye Hao dan yang lainnya, kamu harus memberi tahu kami. Dua saudara perempuan kami terbunuh oleh serangga Fudo. Tidak masalah, Dusiang Yang langsung menyetujui. Baiklah, kami pergi dulu. Sue Moyan berdiri. Kelima Gadis Sekte Iblis Ilusi bergerak bersamanya dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Ujian makam dewa baru saja dimulai. Pada akhirnya, siapapun bisa menjadi musuh. Culi tiba-tiba mengatakan ini. Semua orang langsung terdiam. Ya, ujian makam para dewa berlangsung selama setahun. Ini baru permulaan. Di masa depan, jika mereka menghadapi konflik kepentingan, tidak seorang pun dapat mengatakan apakah mereka akan berkonflik dengan Sue Moyan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku, Culi, dan kamu, Kin Lai, tidak akan berkonflik lagi. Culi berjanji. Kin Lai membuka matanya dan menyeringai padanya. Segala sesuatunya terucap tanpa kata-kata. 458 Setelah racun fudu disembuhkan, Song Ting Yu, He Wei, dan yang lainnya memulihkan energi mereka. Mereka hanya butuh waktu istirahat untuk menghangatkan jiwa dan memperkuat energi jasmani mereka sebelum mereka bisa pulih sepenuhnya. Meskipun Sue Moyan memimpin anggota sekte Iblis Ilusi dan kelompok Luo Chen yang ditinggalkan di sisi Kin Lai, mereka tidak bertindak terlalu jauh. Ketiga pihak memiliki kesepahaman diam-diam. Jarak antara satu sama lain tidak pernah melebihi 50 kilometer. Ketiga pihak dapat dengan mudah berkomunikasi melalui token pedang gunung pedang surgawi dan bertukar informasi. Dengan cara ini, mereka dapat menghadapi serangan balik Ye Yi Hao kapan saja. Tiga hari kemudian. Kecuali culi, energi spiritual semua orang telah pulih. Bahkan cedera paru-paru Kin Lai belum sepenuhnya pulih. Namun, ia tidak akan terlalu terpengaruh dalam pertempuran. Luka-lukanya tidak akan banyak mengurangi kekuatan tempurnya. Di bawah pohon tuanan besar yang membutuhkan 10 orang untuk melingkarkan lengan di sekelilingnya. Kin Lai sedang duduk bersilah. Petir perak melilit tubuhnya seperti rantai tebal dan panjang. Bum-bum-bum. Gelombang guntur yang dahsyat dan dahsyat terus-menerus menggelegar dari dada dan organ dalamnya. Itu memekakan telinga. Song Ting Yu mengenakan pakaian berwarna-warni. Separuh tubuhnya bersandar ringan di batang pohon yang tebal. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang bergerak saat dia menatapnya dengan penuh minat. Satu jam kemudian. Riak guntur yang dahsyat di tubuh Kin Lai berangsur-angsur memudar. Dia membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kilat yang menakutkan. Dia berkata, setelah menghancurkan jiwamu, toleransi jiwa sejatimu terhadap guntur dan kilat telah meningkat dengan jelas. Menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan jiwa, seni rohmu sangat langka dan pasti punya kegunaan besar. Bibir Song Ting Yu melengkung indah. Dia bertanya sambil tersenyum, Culi. Du Siang Yang. Bahkan Hewei adalah seseorang yang layak berteman. Luo Chen dari Gunung Pedang Surgawi. Setelah kejadian ini, bagaimana cara menentukan hubungannya denganmu masih belum diketahui. Sue Moyan adalah putri Sue Li, kan? Ya, Kin Lai berpikir sejenak dan mengangguk. Tiba-tiba dia bertanya, mengapa kamu tiba-tiba menyebut begitu banyak orang? Ujian makam para dewa berlangsung selama setahun. Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Tidak seorang pun dapat meramalkannya. Saya merencanakannya untuk Anda sesegera mungkin, berharap kita dapat menghindari beberapa risiko yang tidak perlu sebelumnya. Saya berharap masa depan kita akan sedikit lebih lancar. Song Ting Yu mendesah pelan. Setelah diracuni oleh racun Fudo, Song Ting Yu sempat mengalami depresi selama beberapa waktu. Ia merasa putus asa dan tidak berdaya, berpikir bahwa ia pasti akan mati. Sekarang racun Fudo telah disembuhkan, dia tampaknya telah kembali ke Song Ting Yu dari benua Scarlet Tide. Dia penuh percaya diri, cerdas, dan tenang. Luo Chen, di pihak Suemoyan, karena kehadiran Yei Hao, kami masih memiliki kesepahaman diam-diam dengan Anda. Namun, pemahaman diam-diam semacam ini tidaklah kokoh. Ekspresi Song Ting Yu tampak serius saat dia berkata dengan serius, begitu Yei Hao meninggal atau terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, pemahaman diam-diam di antara kalian akan berakhir. Adapun pihak Suemoyan, apakah dia akan mempercayai hubungan antara kamu dan Sueli, apakah dia akan berteman dan mengakui kamu karena Sueli, itu juga merupakan masalah. Luo Chen bahkan lebih merepotkan. Qin Lai menganggup lagi dan berkata, apakah Anda punya saran bagus? Dari persekutuan Yei Hao dengan tiga keluarga besar, dan dari kerjasama Gunung Binatang dan Sekolah Tianqi, dapat diketahui bahwa berbagai kekuatan besar mempunyai saling pengertian secara diam-diam satu sama lain. Song Ting Yu menghela nafas dalam hati dan berkata, bersatulah sebisa mungkin. Hanya dengan begitu kita akan mampu melawan orang-orang itu dan bertahan hidup sampai akhir di makam para dewa. Ya, saya mengerti, kata Qin Lai. Saat dia berbicara, jarinya menyentuh cincin spasial itu dengan lembut. Dengan sebuah pikiran, batu nisan tanpa kata itu terbang keluar. Batu nisan itu berdiri di depannya. Di dalamnya, tujuh lampu pelangi yang menakjubkan bersinar terang seperti pelangi. Saya akan berkultivasi sedikit lebih lama lagi. Jari Qin Lai semakin mendekati batu nisan. Song Ting Yu melihat sekeliling dan mendengarkan sebentar. Setelah menyadari bahwa sekelilingnya sunyi, dia duduk dengan tenang dan menggunakan pil untuk menyehatkan tubuh, pikiran, dan jiwanya. Ses! Tepat saat jari Qin Lai hendak menyentuh permukaan batu nisan, gelombang energi darah yang tebal tiba-tiba melonjak. Seperti air bendungan yang jebol, air itu mengalir sepanjang jarinya dan menyapu seluruh urat dan pembuluh darahnya. Itu lebih kuat dari biasanya. Qin Lai buru-buru menggunakan seni roh darah Dia menyembunyikannya di urat dan pembuluh darahnya dan merasakannya dengan pikirannya. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah yang sangat mengerikan. Kabut darah samar menyebar dari semua pori-porinya. Dengan dia sebagai pusatnya, kabut itu melepaskan bau darah yang kuat dan energi darah yang mengerikan. Cakar hantu menangis darah. Qin Lai mengeksekusi seni roh Sue Sazong. Tangannya terus bergerak di udara, membentuk banyak cakar hantu berlumuran darah yang mengejutkan di udara. Itu sangat menakutkan. Gelombang kekerasan dan haus darah tak terkendali bangkit dari hatinya sedikit demi sedikit, seolah ingin membawanya ke jurang kejahatan. Di sampingnya, Song Ting Yu yang tengah berkultivasi, mengubah ekspresinya dan menatapnya dengan sedikit terkejut. Qin Lai juga bereaksi dan buru-buru menekan energi darah yang kuat di dalam tubuhnya agar tidak terlalu mencolok. Dua setengah kilometer jauhnya. Di samping sungai kecil yang jernih yang mengalir di hutan, Sue Moyan berdiri sendiri menjaganya. Ia membiarkan lima gadis sekte iblis ilusi berendam di sungai dan membersihkan kotoran di tubuh mereka. Dia bersandar pada sebuah batu di tepi pantai dan menyipitkan matanya. Dia diam-diam mengolah seni roh yang mengharuskannya untuk menghadapi orang lain dengan membelakangi mereka. Seberkas warna merah darah dapat terlihat samar-samar di kedalaman matanya yang jernih, menyebabkan wajah mungilnya yang cantik dan anggun memperlihatkan jejak daya tarik yang berbeda. Dia diam-diam mengolah seni roh darah. Ibunya adalah Moling Ye, ayahnya adalah Sue Li, dan kakeknya adalah guru lama sekte Sue Sazong. Darah Sue Sazong mengalir di nadinya. Pencapaiannya dalam seni roh darah tidak jauh lebih lemah daripada seni roh sekte Iblis Ilusi. Faktanya, sebelum dia memasuki sekte Iblis Ilusi, dia selalu mengolah seni roh dan teknik roh Sue Sazong. Namun, seni roh Sue Sazong telah menjadi tabu. Demi pertumbuhannya di masa mendatang, dia harus menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengolah seni roh dan teknik roh sekte Iblis Ilusi setelah bergabung dengan sekte Iblis Ilusi. Namun dia masih belum menyerah dalam mengembangkan seni roh darah. Dia selalu menganggap dirinya sebagai bawahan Sue Sazong. Tiba-tiba, sekilas ekspresi terkejut melintas di mata Sue Moyan. Dia tiba-tiba melihat ke arah Kin Lai dan berseru dengan nada rendah, bau darah yang kuat sekali. Seseorang sedang mengolah seni roh darah. Siapa dia? Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Jiang Tianxing. Dia tahu tentang hubungan antara Jiang Tianxing dan Kang Chukol. Jiang Tianxing juga pernah mewakili sekolah Tianqi dalam ujian di makam dewa ini. Secara logika, mungkin saja dia akan bertemu dengan Jiang Tianxing di sini. Namun, setelah merasakannya dengan serius untuk beberapa saat, dia segera menyangkalnya. Itu bukan Jiang Tianxing. Bau darah yang kuat itu sangat murni, sangat murni. Ini adalah seni roh darah yang paling autentik. Seni roh darah yang dikembangkan Jiang Tianxing, Kang Chukol, dan yang lainnya telah bermutasi dan tidak dapat menghasilkan bau darah yang begitu murni. Orang itu jelas bukan Jiang Tianxing. Lalu siapakah orangnya? Sebenarnya ada seseorang di dekat sini yang mengolah seni roh darah ortodoks yang sama sepertiku. Sue Moyan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid Sue Sazong telah meninggal atau melarikan diri. Mereka yang beruntung selamat telah menyembunyikan identitas mereka dan jarang berani bergerak. Sebagian murid Sue Sazong yang telah merawat ibunya telah diam-diam mencari murid-murid Sue Sazong dengan harapan dapat mempertemukan mereka kembali. Sayangnya, hasilnya sangat minim. Jaga diri kalian baik-baik. Aku akan jalan-jalan sebentar dan akan segera kembali. Sue Moyan tiba-tiba memberitahu gadis-gadis yang sedang mandi. Kemudian, dia diam-diam pergi dan segera terbang ke arah yang telah dirasakannya. Aneh sekali, posisi Chuli, Dusiang Yang, Kin Lai dan yang lainnya berada tepat di sebelah mereka. Semakin dekat Sue Moyan, semakin penasaran dia jadinya. Sue Moyan bagaikan roh hutan. Saat sosoknya yang seputih salju bersinar, hutan tampak seperti ilusi. Sayangnya, ketika dia sudah setengah jalan, energi darah yang masih bisa diarasakan dengan jelas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Sue Moyan tercengang. Tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu berhenti? Bingung, Sue Moyan memperlambat langkahnya tetapi tetap bergerak ke arah yang dirasakannya sebelumnya. 15 menit kemudian, Sue Moyan akhirnya tiba di pohon kuno yang sangat besar itu. Dia tidak melihat seorang pun di sana. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Hal ini membuatnya makin bingung. Tak mau menyerah, ia mencari kemana-mana, bahkan di tengah-tengah rimbunan dedaunan, ia pun memeriksanya dengan teliti. Tetap saja, dia tidak menemukan apapun. Sue Moyan menyerah dan pergi dengan lesu. Sepanjang jalan, dia berulang kali menoleh ke belakang. 459. Ada terlalu banyak tanda yang jelas bahwa Kin Lai telah berubah menjadi musuh dalam sekejap. Dia tegas dan teguh. Kin Lai mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah-olah dia ingin merangkul seluruh dunia. Dia meninggikan suaranya dan berteriak keras. Kilatan petir tebal muncul di sekujur tubuhnya, dan Guntur bergemuruh dari semua titik akupunturnya. Guntur dan Kilat setebal naga raksasa jatuh dari kedalaman awan, seolah-olah telah terlepas dari sungai surgawi. Di sampingnya, Guntur dan Kilat yang tersembunyi di dalam penghalang Guntur juga melonjak keluar dengan keras seperti 10 ribu kuda liar yang lepas dari kendali mereka. Untuk sesaat, Guntur dan Kilat yang disebabkan oleh Kin Lai menyebabkan seluruh area dirusak oleh Guntur dan Kilat. Seolah-olah itu dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Guntur dan Kilat yang memenuhi langit diarahkan ke Kin Lai. Kin Lai berdiri di tengah kerumunan, di antara Feng Yiu dan Yumen. Pada saat ini, semua orang dapat melihat motif tersembunyi Kin Lai. Mereka bisa melihat perhitungan Kin Lai yang dalam dan kejam. Dia telah memasuki area antara sekte artefak surgawi dan gunung 10 ribu binatang, tetapi dia sengaja berhenti di depan Feng Yiu dan Yumen. Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk memicu Guntur dan Kilat yang dahsyat. Dia ingin menggunakan Guntur dan Kilat dari tanah terlarang Guntur untuk memusnahkan semua musuhnya. Sejak awal, Kin Lai tidak pernah berpikir untuk menjauh dari ini. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Dia jelas berencana untuk memusnahkan sekte artefak surgawi dan gunung 10 ribu binatang dalam satu gerakan. Bajingan ini, mata indah Song Ting Yiu berbinar. Dia bahkan menipu kita. Xie Jing Xuan menggertakan giginya dengan ringan. Krek, krek, ledakan, ledakan, ledakan. Guntur dan Kilat yang mengamuk dan gila, seperti banjir Guntur dari sembilan surga, jatuh seperti air terjun Guntur. Ekspresi Yumen dan Feng Yiu menjadi sangat gelap dan suram. Keduanya berteriak serempak, minggir. Para kultifator dari kedua belah pihak berteriak dengan sedih, meraung marah, dan meraung saat mereka melarikan diri ke segala arah di bawah pemboman naga petir yang menyilaukan dan Guntur yang meledak. Dalam sekejap, area tempat Kin Lai berada menjadi tanah terlarang di surga dan bumi, surga Guntur dan Kilat. Itu menjadi area terlarang di surga dan bumi, surga Guntur dan Kilat. Salah satu praktisi bela diri sekte artefak surgawi yang telah mencapai kesepakatan dengan Zhang Seng untuk menangkap Song Ting Yu dan Xie Jing Suan disambar oleh dua baut petir tebal. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dan menghantam bahunya. Pada saat yang sama, sambaran petir menyambar dan langsung mengenai bahunya. Seperti bakso yang meledak, semua tulang di tubuh orang ini hancur berkeping-keping. Petir yang dahsyat itu memanfaatkan kesempatan untuk memasuki organ-organ dalamnya, dan mengubahnya menjadi arang. Cahaya kebencian di mata orang itu. Cahaya itu padam seperti nyala lilin. Seberkas jiwa kelabu tertarik oleh guci abu tulang di dalam penghalang petir dan langsung terbang menjauh. Di sisi lain, di belakang Niw Sao Jun dari gunung 10 ribu binatang, seseorang tersambar petir surgawi. Cahaya di matanya dengan cepat memudar. Sepupu, teriak Niw Sao Jun. Sayangnya, orang itu tidak bisa lagi mendengar teriakannya. Seolah tertarik oleh magnet, jiwa abu-abu juga terbang menuju penghalang petir. Kinlai, aku, Niw Sao Jun, bersumpah bahwa aku akan mencabik-cabikmu. Kinlai, aku, Zhang Seng, pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut tulangmu. Aku juga akan dengan kejam mempermainkan wanitamu di depanmu. Bunuh Kinlai terlebih dahulu. Bunuh dia. Para praktisi bela diri dari gunung 10 ribu binatang dan sekte artefak surgawi tiba-tiba mencapai kesepakatan. Nada bicara Kinlai tenang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku adalah penguasa tanah terlarang petir, kata Kinlai dengan tenang. Nada bicara Kinlai tenang dan tenang. Tatapannya menyapu melewati praktisi bela diri sekte artefak surgawi dan mendarat di tubuh Zhang Seng. Dia mengulurkan jarinya dan berkata, kau akan menjadi yang berikutnya. Guntur dan kilat menyambar, dan hujan deras pun turun. Di tengah badai petir, tubuh Kinlai terbungkus guntur dan kilat. Matanya berkedip-kedip karena listrik saat dia berjalan menuju Zhang Seng. Di sampingnya, medan listrik itu sangat menakutkan. Kilatan petir yang dahsyat terus menyambar. Kilatan petir yang dahsyat terus menerus menghantam tanah, meledakkannya menjadi lubang-lubang raksasa yang dalam. Seolah-olah bom Terminator yang mendalam meledak satu demi satu. Tiga praktisi bela diri dari sekte artefak surgawi dan gunung sepuluh ribu binatang menyerbu ke arah Zhang Seng. Sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah katapun, mereka ditenggelamkan oleh sedikitnya lima puluh sambaran guntur dan kilat. Ketiganya menjerit kesakitan. Penghalang energi roh di sekitar tubuh mereka hancur seperti kulit telur yang dipukul oleh palu raksasa. Pada saat yang sama, Kin Lai tertawa keras dan melemparkan palu guntur astral. Palu guntur itu seperti gunung dewa yang sangat besar saat bergemuruh ke arah Zhang Seng. Petir yang saling terkait pada palu petir astral menarik naga petir di sampingnya. Saat palu itu berputar, semua guntur dan kilat di dunia mulai melonjak dengan cara yang menakjubkan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bahkan naga petir liar di kedalaman awan tampaknya telah menemukan target Zhang Seng. Zhang Seng, yang baru saja mengancam Kin Lai, menyadari bahwa dia telah menjadi target Kin Lai. Hatinya menjadi dingin saat dia buru-buru berteriak, bunuh dia. Semua orang, bunuh dia bersama-sama dulu. Sayangnya, tiga orang yang menyerbu ke arah Kin Lai telah tenggelam oleh puluhan sambaran guntur dan kilat. Pada saat inilah tubuh ketiga orang itu berubah menjadi hitam hangus seperti pohon-pohon tua yang tersambar petir. Tiga gumpalan jiwa sejati abu-abu juga terbang keluar dan memasuki penghalang guntur tanpa terkendali. Niu Sao Jun yang berada di dekatnya baru saja akan menyerang Kin Lai ketika dia melihat bahwa ketiga orang yang menyerangnya telah tewas. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Para praktisi bela diri dari sekte artefak surgawi dan gunung 10 ribu binatang yang sedikit lebih jauh juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Ketakutan besar mengalir keluar dari mata mereka. Mereka juga tiba-tiba berhenti. Bahkan Yu Men dan Feng Yi Yu, yang berteriak dengan keras, menemukan bahwa aktivitas guntur di lokasi Kin Lai lebih dari 10 kali lebih kuat daripada daerah sekitarnya. Guntur yang dahsyat seperti ini yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup bahkan menyebabkan kedua putra surga yang sombong ini merasa sangat takut. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ini secara langsung menyebabkan Zhang Seng berteriak dengan keras. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada yang berani mendekati Kin Lai, yang berada di tengah badai guntur dan kilat. Lebih jauh lagi, Zhang Seng juga memperhatikan bahwa Niu Sao Jun sebenarnya diam-diam mundur. Dia secara aktif menjauhkan diri dari Kin Lai. Zhang Seng tiba-tiba memiliki ketakutan besar untuk ditangkap oleh binatang buas prasejarah dan ditelan hidup-hidup sedikit demi sedikit. Pada saat ini, semua orang yang dapat membantunya dengan cepat menjauhkan diri. Dari sekian banyak orang di sini, kamu, Zhang Seng, memiliki mulut yang paling buruk. Kenyataannya, kamu sudah mati sebelum kamu membawa kami ke sini. Kin Lai tersenyum tipis saat dia berjalan mendekat. Palu guntur astral turun lebih dulu. Bersamaan dengan palu petir astral, langit dipenuhi guntur dan kilat. Hal ini menyebabkan area tempat Zhang Seng berada langsung diselimuti guntur dan kilat yang menggelegar. Prak-prak-prak. Puluhan sambaran petir setebal mulut sumur bersinar terang. Cahayanya begitu terang sehingga membutakan mata orang-orang untuk sementara. Di tengah kilat yang menyilaukan, Zhang Seng menjerit nyaring. Sambaran petir menyambar tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya juga begitu dibutakan oleh kilat sehingga dia tidak dapat melihat sekelilingnya. Namun, dia dapat mendengar suara Qin Lai yang semakin dekat. Terima kasih telah membawaku ke sini, kata Qin Lai sambil tersenyum. Setelah suara ini terdengar, sambaran petir yang menyelimuti area Zhang Seng tampaknya tiba-tiba menghilang. Gemuru guntur yang dahsyat juga berhenti secara ajaib. Hal ini memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas situasi di sana. Semua orang tanpa sadar memfokuskan pandangan mereka. Qin Lai, yang dikelilingi oleh sambaran petir, mengangkat tangannya dan menempelkannya ke atas kepala Zhang Seng. Di sisi lain, Zhang Seng berjongkok di tanah. Kedua tangannya melambai liar seolah-olah dia sedang berjuang untuk meluruskan tubuhnya. Kau tidak berharga lagi, kata Qin Lai lembut. Krak! Suara tengkorak pecah datang dari kepala Zhang Seng. Pada saat yang sama, suara guntur yang teredam juga bergema di dalam tengkoraknya. Seperti genangan lumpur, Zhang Seng jatuh lemah ke tanah dengan kilat keluar dari lubang-lubangnya. Tidak ada sehelai pun jiwa abu-abu yang melayang keluar dari tubuhnya. Semua orang mengerti apa artinya ini dengan sekali pandang. Qin Lai bahkan telah melenyapkan jiwa sejati Zhang Seng dalam sekali jalan. Di dunia ini, hanya mereka yang mengolah seni roh guntur dan kilat yang dapat melenyapkan jiwa musuh mereka dan tidak meninggalkan mereka dengan secercah harapan sedikitpun. Percikan jiwa Zhang Seng padam begitu saja. Pergi! Ekspresi Feng Yi Yu berubah. Dengan ekspresi dingin, dia berteriak, ini bukan tempat yang bagus untuk bertarung. Pola burung rok bersayap emas muncul di baju sirah di tubuhnya. Bulu-bulu emas muncul dari baju sirah itu, menyebabkannya langsung bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Feng Yi Yu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Seperti burung rok bersayap emas, dia memimpin dan menyerbu di tengah cahaya kemasan yang cemerlang. Aowo! Mundur! Yu Men mengeluarkan raungan buas. Tulang-tulangnya retak dan berderak, dan tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih tinggi. Di lehernya, bulu-bulu halus muncul, seolah-olah dia telah berubah dalam sekejap. Di tengah guntur dan kilat, Yu Men sesekali mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Setiap kali dia menginjak tanah, dia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam dan menyerbu seperti kereta baja. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Si Tu Tong dan Niu Sao Jun juga berteriak. Untuk sesaat, kedua belah pihak yang telah saling bermusuhan dan ingin bertarung sampai mati berpencar dan melarikan diri. Kau ingin pergi? Kin Lai tertawa keras dan aneh di tengah guntur dan kilat. Kalau begitu tinggalkan beberapa nyawa lagi. Di tengah guntur dan kilat, Kin Lai tampaknya menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan guntur dan kilat di langit. Dia tertawa keras dan mengejar orang-orang yang melarikan diri. Du Siang Yang, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan dibiarkan berdiri di sana dengan linglung. Ini, Du Siang Yang tercengang. Dia tercengang oleh serangkaian perubahan yang telah terjadi. Sinar cahaya bersinar di mata Xie Jing Suan yang jernih. Dia menganggup dan dengan tenang berkata, saat itu, ketika statusnya rendah, aku mengundangnya untuk memburu binatang pemakan jiwa. Dia menggunakan metode ini untuk mengendalikan guntur dan kilat di langit dan membantuku membunuh binatang pemakan jiwa. Ini adalah tanah terlarang guntur. Setelah beberapa tahun tumbuh dan berubah, Kin Lai telah mengolah seniroh guntur dan kilatnya ke tingkat yang tinggi. Dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa tanah terlarang petir. Kurasa, semua itu mungkin tidak omong kosong, kata Song Ting Yu sambil tersenyum. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia diam-diam bahagia. Dia mengira kegilaan Kin Lai sepenuhnya karena mulut murahan Zhang Seng. Dia mengira Zhang Seng pernah menunjukkan nafsu birahi padanya. Sekarang, karena dia, Kin Lai sekali lagi menunjukkan sisi kekerasan dan dominasinya. Dia telah meminjam kekuatan tanah terlarang petir untuk membunuh orang-orang dari sekte artefak surgawi dan gunung 10 ribu binatang sendirian. Dia bahkan telah menghapus jiwa Zhang Seng untuknya. Hati Song Ting Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Itu bahkan lebih nyaman daripada meminum nektar berhiaskan permata. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan senyum yang manis dan gembira. Apa yang bisa kita lakukan? Du Xiang Yang merentangkan tangannya, ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya kamu tidak membutuhkan kami sama sekali. Xie Jing Suan melengkungkan bibirnya. Bukankah itu bagus? Song Ting Yu menghibur mereka berdua sambil tersenyum. Lihat, bukankah beberapa orang mati di sana? Kita bisa memeriksanya dan mengumpulkan rampasan perang. Bagaimana menurutmu? Mata Du Xiang Yang dan Xie Jing Suan berbinar. 460. Keputusan Song Ting Yu benar. 100 mil jauhnya, Niu Sao Jun memegang token Beast Mountain. Setelah mengunci posisi Qin Lai, dia berbalik dan berkata kepada orang di sampingnya, ketemu mereka. Pemuda itu berbadan tinggi dan berkulit gelap. Orang ini tingginya hampir 2 meter dan berkulit binatang. Tubuhnya selebar gunung, dan seluruh tubuhnya berotot. Rambutnya yang panjang terurai santai di bahunya. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan yang mengerikan, dipenuhi dengan sifat liar dan sangat haus darah untuk berperang. Beberapa hari yang lalu, ketika Niu Sao Jun menghadapi Qin Lai, Chu Li, Luo Chen, dan yang lainnya, dia bersikap arogan dan memaksa. Bahkan ketika menghadapi Sue Mo Yan, dia tidak menunjukkan rasa hormat. Namun saat menatap orang ini, mata Niu Sao Jun dipenuhi rasa hormat. Dia sangat takut pada orang ini. Orang ini tentu saja Yu Men, pemimpin generasi baru Beast Mountain. Dia berada di puncak Nether Passage Realm, ahli dalam semua jenis seni roh langka Beast Mountain, dan mampu berkomunikasi dengan binatang roh sejak usia muda. Konon, Yu Men pernah diasingkan untuk hidup di wilayah binatang buas. Ia hidup sendiri seperti binatang buas selama bertahun-tahun dan mengalami berbagai macam cobaan. Dia memiliki temperamen dan keuletan seperti binatang buas. Bahkan sekarang, ada desas-desus bahwa orang ini suka makan daging mentah dan minum darah binatang buas. Dia menjalani kehidupan setengah manusia dan setengah binatang buas. Dia menyebabkan banyak rekannya di Beast Mountain merasa takut. Niu Sao Jun, meskipun kejam dan jahat, juga takut padanya. Chuli membunuh orang-orang kita. Yu Men bertanya. Ya, Chuli, seseorang bernama Qin Lai, Luo Chen, dan Du Xiangyang. Niu Sao Jun berkata dengan yakin. Orang-orang ini membentuk aliansi. Yu Men mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, dan kerutan didahinya benar-benar membentuk karakter, raja, yang alami. Itu seperti simbol raja binatang. Ini seharusnya tidak menjadi aliansi yang solid. Itu hanya sementara. Jawab Niu Sao Jun. Chuli dan Luo Chen keduanya terluka. Cedera mereka tidak ringan. Ya. Yu Men mengangguk. Dia berkata dengan suara serak, tidak ada teman di makam dewa. Terlepas dari apakah mereka memiliki dendam terhadap gunung binatang, jika ada kesempatan untuk membunuh mereka, jangan biarkan mereka pergi. Ekspresi Niu Sao Jun sangat gembira. Bukan hanya Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi. Yu Men mendengus. Kebijakan ini juga ditujukan kepada semua orang. Beberapa pembudidaya gunung binatang di belakangnya berteriak serempak. Di sudut hutan yang terpencil. Pohon tua yang hampir membusuk itu tampak bersinar dengan kehidupan baru. Di batang pohon yang gundul. Tunas-tunas muda muncul kembali. Ini adalah pohon kuno, akarnya tertanam dalam di bawah tanah. Pohon itu sangat megah, seperti jantung manusia yang besar, memancarkan vitalitas yang kuat. Di sekitarnya, banyak pepohonan yang awalnya rimbun telah terkuras sari kayunya dan dengan cepat mati karena usia tua, perlahan membusuk. Itu menjadi semakin dan semakin bersemangat. Yei Hao sedang duduk di bawah pohon tua ini, cabang-cabangnya yang lembut bersandar di tanah. Mereka melilit tubuh Yei Hao seperti tali rami dan bersinar dengan cahaya hijau terang. Ia diam-diam diangkut ke pembuluh darah dan vena Yei Hao. Di dekat jantungnya, ratu kelabang bersayap delapan berbaring tengkurap. Tubuhnya membengkak seolah-olah ia bernapas dengan berat. Tiga larva menggerogoti pikiran tiga praktisi bela diri yang mengenakan seragam gunung binatang sekolah Tianqi dari Gunung Pedang Surgawi. Tatapan mereka kosong saat mereka duduk dalam posisi segitiga di sebelah Yei Hao. Benang-benang energi daging dan darah murni yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke dada Yei Hao dan memasuki jantungnya. Jasad ketiga orang itu bagaikan potongan daging yang sudah lapuk dan cepat layu. Tidak ada kehidupan sama sekali di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak bernyawa. Mereka seperti daging asin yang cepat kering. Beberapa praktisi kultus penyihir hitam berdiri di sampingnya. Mata mereka dibalik jubah hitam tampak gelap saat mereka menatap jantung Yei Hao. Mereka tahu betul bahwa apa yang Yei Hao gunakan saat ini adalah seni fudokuno dari kultus penyihir hitam pengorbanan daging dan darah. Melalui tiga pengorbanan, Yei Hao menyembuhkan luka Ratu Kelabang bersayap delapan dan membantunya memanggil kembali delapan sayapnya yang patah. Dengungan dengung-dengung. Ratu Kelabang bersayap delapan mengeluarkan lolongan aneh. Lolongan itu mengguncang dunia, dan gendang telinga orang-orang hampir meledak. Mata Yei Hao semakin bersinar terang. Serangga induk melolong selama satu jam penuh. Suara mendesing. Delapan sayap yang telah jatuh dari tubuhnya tiba-tiba terbang kembali dan langsung mendarat di tubuhnya. Ratu Kelabang bersayap delapan segera menjadi patuh. Puff, puff, puff. Ketiga praktisi bela diri yang sedang melakukan pengorbanan daging dan darah tiba-tiba meledak, menyebabkan darah muncrat kemana-mana di sekitar mereka. Tiga larva terbang keluar dari ledakan daging dan darah. Mereka terbang menuju dada Yei Hao dan kembali ke sisi induk serangga. Cabang-cabang pohon langsung berubah menjadi merah karena darah. Gurul-gurul-gurul. Tetesan darah itu dengan cepat menghilang seolah dihisap oleh dahan-dahan pohon. Bahkan potongan daging pun ditelan oleh cabang-cabang pohon. Cabang-cabang yang menjuntai dari pohon kuno itu seperti sedotan yang menyedot darah dan daging, menelan ketiga praktisi bela diri yang meledak itu sepenuhnya. Cahaya hijau tua muncul di tengah alis Yei Hao. Di dalam lingkaran cahaya itu, sebuah jejak pohon kecil seukuran saku muncul secara ajaib. Riak aneh dengan cepat memasuki pikiran dan kesadarannya dari jejak di antara alisnya, membentuk hubungan yang menakjubkan dengannya. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Aku akan meninggalkan makam dewa dalam keadaan hidup. Yei Hao tampak berbicara pada dirinya sendiri. Namun sebelum itu, aku ingin kau membantuku membunuh semua musuh di hutan ini. Wus-wus-wus. Seolah menanggapi kata-kata Yei Hao, cabang-cabang pohon kuno itu mulai meliup-liup dengan liar. Itu sungguh aneh. Delapan sayap ratu kelabang bersayap delapan benar-benar terbang keluar dari cincin spasial Kin Lai. Mata Hei Wei terbelalak dan dia tampak tidak percaya. Chu Li, praktisi bela diri Sekte Terminator, dan Du Siang Yang juga datang ketika mereka mendengar ini. Song Ting Yu menjelaskan semuanya lagi. Setelah mendengarkan, Chu Li dan Du Siang Yang mengerutkan kening. Mereka berdua merasa bahwa Yei Hao mungkin telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk berhasil memanggil kembali sayap serangga induk yang patah. Ini berarti Yei Hao mungkin sudah pulih. Ekspresi Chu Li serius. Aneh. Secara logika, luka-lukanya tidak ringan. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Kultus penyihir hitam memiliki banyak ilmu jahat. Kata Du Siang Yang. Semua orang terdiam. Adapun Kin Lai, Chu Li melihat ke belakang Song Ting Yu. Dia sedang mengumpulkan kembali jiwa sejatinya. Akan memakan waktu beberapa hari lagi. Song Ting Yu menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Sekte Iblis Ilusi adalah yang paling mengenal kultus penyihir hitam. Du Siang Yang, apakah kamu ingin memberitahu mereka tentang hal ini dan meminta pendapat mereka? Untungnya, Du Siang Yang langsung setuju. Dia mengeluarkan token pedangnya dan meresapinya dengan kesadaran pikirannya. Dia segera merasakan keberadaan dua kelompok orang. Satu kelompok orang. Jelas Luo Chen, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong. Kelompok lainnya adalah Sui Moyan dari Sekte Iblis Ilusi. Melalui token pedang, ia memilih untuk membangun hubungan mental dengan Sui Moyan dan berkomunikasi melalui kesadarannya. Semua orang menatapnya dengan penuh konsentrasi. Setelah beberapa saat, ekspresi Du Siang Yang berangsur-angsur menjadi serius. Dia menyingkirkan token pedang dan berkata dengan serius, Sui Moyan berkata bahwa Ye Yi Hao menggunakan seni fudo kuno dari kultus penyihir hitam dan menggunakan pengorbanan daging dan darah untuk membantu serangga fudo mengambil kembali sayapnya yang patah. Dia berkata, karena Ye Yi Hao dapat melakukan pengorbanan daging dan darah, dia pasti sudah hampir pulih. Ia juga dapat menentukan lokasi kita melalui pemanggilan sayap patah. Dia meminta kami untuk berhati-hati dan tetap berhubungan dengan mereka. Dia berkata bahwa mereka akan bertemu dengan kami dalam waktu dekat. Mari kita beritahu Luo Chen juga. He Wei berkata dengan lembut. Du Siang Yang terdiam lalu terkekeh. Kau tidak membencinya. Selama pemilihan benih inti gunung pedang surgawi, dia, Du Siang Yang, tidak hanya kalah dari Luo Chen, He Wei juga tidak luput dari kematian. Selain itu, He Wei juga menderita beberapa luka selama pertempuran. Du Siang Yang mengira He Wei akan memiliki simpul di hatinya dan akan membenci Luo Chen karena tidak tahu apa yang sedang terjadi dan menyebabkan dia meninggal lebih awal. Kenapa aku harus membencinya? He Wei mengerutkan bibirnya. Dia melukaiku dalam pertarungan yang adil. Aku tidak sekecil itu. Selain itu, kita membutuhkan kekuatan Luo Chen saat ini. Setelah terdiam sejenak, He Wei melanjutkan, Luo Chen memang sangat menyebalkan, tapi kekuatannya tidak dapat disangkal. Itu benar. Du Siang Yang juga mengakui bahwa tidak banyak orang di makam dewa yang mampu mengalahkan orang ini dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan Ye Ye Hao tidak akan mampu membunuh Luo Chen jika dia tidak memiliki bantuan hutan ini dan keunggulan jumlah. Keduanya pernah bertarung melawan Luo Chen sebelumnya. Selain emosi mereka, keduanya mengagumi kekuatan Luo Chen. Sisi Sue Mo Yan Kenam wanita itu bercocok tanam di lokasi berbeda di dalam hutan. Sue Mo Yan, yang baru saja berbicara dengan Du Siang Yang, tiba-tiba berdiri dan berseru, semuanya, kemarilah. Ada situasi baru. Kita akan berkumpul kembali dengan Chu Li dan yang lainnya. Pan Kian Kian, Huang Zuli, dan dua gadis lainnya segera berkumpul dan mengajukan pertanyaan. Di mana Xiao Yun? Sue Mo Yan bertanya. Dia ada di pohon di depan. Pan Kian Kian menjawab. Teleponlah dia. Perintah Sue Mo Yan. Pan Kian Kian terkeke pelan dan pergi begitu saja. Yun kecil pasti tertidur saat berkultivasi. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak mendengar panggilan suster Sue saat dia begitu dekat dengannya. Seperti daun willow yang mengambang, dia terbang ke daunan pohon untuk membangunkan gadis sekte iblis ilusi. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking keluar dari mulut Pan Kian Kian. Berdiri di atas batang pohon, Pan Kian Kian menutup mulutnya dengan satu tangan dan menatap Xiao Yun di antara de daunan. Ia berteriak, Xiao Yun, Xiao Yun, ada apa? Jangan menakut-nakuti aku. Ekspresi keempat wanita itu berubah saat mereka bergegas mendekat. Sue Mo Yan adalah orang pertama yang mencapai Pan Kian Kian. Dia menyingkirkan de daunan dan melihat ke bawah. Dia juga berseru. Di dalam de daunan, gadis itu seperti landak. Tubuhnya tertutup cabang-cabang pohon. Dia telah ditikam sampai mati sejak lama. Tidak seorang pun tahu kapan dia meninggal. Tidak seorang pun tahu siapa yang membunuhnya. Mereka bahkan tidak mendengar suara pertempuran. Ekspresi kelima wanita muda itu dipenuhi kesedihan. Melihat mayat wanita muda itu, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka mencari kemana-mana, mencoba menemukan petunjuk. Pada saat yang sama. Di sisi lain, Kian Lai sedang berkultivasi di bawah pohon tua dengan mata terpejam. Dia perlahan-lahan mengumpulkan kembali jiwa sejatinya. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa dahan-dahan yang tergantung di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam dan diam-diam dan perlahan mendekatinya. Terima kasih telah menonton!